Kelelawar hijau jilid 9. Bela Aam. Ledakan dasyat mengakibatkan pasir dan debu beterbangan menyelimuti daerah seluas beberapa puluh tombak namun bayangan tubuh dan pekligong telah lenyap tak berbekas sedangkan di atas tanah muncul sebuah liang besar segumpal ujung baju tertinggal dalam liang tersebut. Gelak tertawa bergema memecahkan kesunyian dari para jago yang menyaksikan pertarungan itu, Cu Hang Hang loncat masuk ke dalam liang dan menjemput ujung baju itu ternyata kain itu bukan lain adalah sebuah jubah panjang. Perempuan itu segera sadar bahwa dirinya tertipu, baru saja tubuhnya hendak berputar ke belakang, tahu-tahu pencuri sakti yang telah berhasil menyelinap ke belakang. Punggungnya itu dengan cepat sudah menggerayangi ke arah tali ikat pinggangnya. Cu Hang Hang menjerit kaget, sambil memegangi celananya yang terlepas karena ikat pinggangnya sudah dicopot oleh pencuri sakti itu ia loncat mundur tiga langkah ke belakang. Kiranya Pek Ligong dengan ilmu melepaskan jubah yang menjagoi kolong langit dalam sekejap metu ia telah melepaskan jubah tuanya, ketika seng badan tergetar masuk ke dalam liang oleh pukulan dasyat dari Cu Hang Hang. Menggunakan kesempatan itulah ia loncat keluar dari tanah dan menyelinap ke belakang tubuh Cu Hang Hang, di mana ia copot tali pinggang perempuan itu. San Hong Siang dengan cepat melengos ke arah lain, karena gelinya ia sampai mengucurkan air mata. Siang Hang Ti sendiri sesudah memaki konyol. Dia pun pura-pura tidak melihat, hanya sepasang manusia jelek dari Herian saja demi semejah hidangan lezat, mau tak mau mereka harus memperhatikan dengan seksama pantat perempuan itu. Merah padam selembar wajah Cu Hang Hang saking malunya, sambil memegang celananya yang kedodoran karena talinya putus ia berdiri menjublak di tempat semula. Pek Ligong dengan cepat jatuhkan diri berlutut di hadapan Cu Hang Hang, serunya. Engso Sianyan aku harap engkau jangan marah, dalam kenyataan aku si pencuri tua pun tidak berhasil mendapat keuntungan apa-apa. Nih lihatlah bahuku. Tanda petik. Rupanya di atas bahu seng pencuri sakti yang telanjang terlihatlah muncul sebuah bisul yang bengkak besar dan berwarna merah kehijau-hijauan, agaknya hal itu sebagai. Akibat dari sapuan ujung telapak Cu Hang Hang yang sangat lihai itu. Dari malunya Cu Hang Hang jadi teramat gusar, ia membentak keras dan segera melancarkan sebuah tendangan kilat ke arah depan. Belak aang, tubuh pencuri itu terlempar sejauh tiga tombak lebih dari tempat semula dan roboh terjengkang ke atas tanah. Toa ya terdengar Wang Wee berhati hitam berseru keras. Pertaruhan kita sudah nampak hasilnya. Jiya seru catatan mati hidup dengan wajah berubah dalam kenyataan pencuri tua telah beroleh kemenangan total, aku lihat pertaruhan kita ini. Tanda petik. Dalam pada itu Cu Hang Hang telah mengenakan kembali celananya yang merosot ke bawah itu, mendengar ucapan tersebut. Ia jadi teramat gusar sambil memaki kalang kabut. Ia lancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah catatan mati hidup. Melihat betapa dasyatnya saserangan yang meluncur datang, sepasang manusia jelek dari Herian segera mendorong pula sepasang telapak untuk menyambut datangnya serangan tersebut. Belak aang di tengah benturan dasyat tubuh mereka terpental sejauh satu tombak lebih dari tempat semula. Dengan badan atas telanjang dan tubuhnya terbungkus oleh debu dan pasir kembali pencuri tua Pek Ligong berseru sambil memberi hormat. Enso Sian Yan, harap engkau jangan marah tiada dasarnya, aku pencuri tua memang mempunyai watak konyol seperti ini, kau tentu tak akan merasa gusar bukan? Cu Hang Hang melirik sekejap ke arah San Hon Siang dengan wajah amat jengah, tanpa mengucapkan sepatah katapun ia putar badan dan segera kabur dari tempat itu. Pencuri tua jadi amat gugup teriaknya keras-keras. Enso Sian Yan, Enso Sian Yan aku toh hanya menggoda Enso, kenapa engkau jadi marah dan tidak menggubris diriku lagi eeei, Enso Sian Yan, apakau? Tanda petik. Cu Hang Hang sama sekali tidak menjawab, dalam waktu singkat ia sudah lenyap dari pandangan. Dengan perasaan apa boleh buat pencuri tua angkat bahunya sambil bergumam seorang diri, waaaah, waaaah celaka 13, rupanya godaan kali. Ini sudah rada keterlaluan, waaaah ia tentu membenci setengah mati terhadap diriku. Sekarang kau baru tahu bukan seru siang hangti sambil tertawa dingin, heeeeh, 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 dengan wataknya yang beranggasan setelah terjadi peristiwa ini maka tak mungkin lagi ia bersedia kembali ke sini. Lam Kong Pak ada maksud menanyakan hubungan antara Cu Hang Hang dengan Pang Cu dari perkumpulan Liok Maopang, ia segera menguntil di belakang tubuhnya. Setelah melakukan perjalanan beberapa saat lamanya Cu Hang Hang berhenti dan duduk di atas batu besar makin berpikir ia merasa semakin sedih meskipun wataknya keras kepala. Tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang wanita setelah di sekelilingnya tiada orang, maka tak dapat dibendung lagi menangislah perempuan itu dengan sedihnya. Lam Kong Pak yang bersembunyi di belakang pohon diam-diam simpatik terhadap dirinya, tempo dulu mungkin disebabkan hubungannya dengan siang yang paling kurang serasi atau mungkin karena sekeru diam-diam ia mencintai ayahnya Lam Kong Liu maka hubungan suami-isteri jadi makin retak sehingga akhirnya mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, tentu saja dalam hal ini tak dapat salahkan dirinya saja. Setelah menjanda belasan tahun kembali ia dilukai oleh ibunya sehingga tercebur ke dalam jurang dan masuk ke perut naga bertanduk tunggal, di sana ia harus menahan penderitaan selama belasan tahun, kalau dipikir lagi nasib perempuan ini memang patut dikasihani. Setelah menangis beberapa saat lamanya, Cu Hang Hang menyekai rematu dengan ujung bajunya, lalu dengan gemas serunya. Semua ini adalah San Hong siang perempuan rendah itu yang mencelakai diriku, aku tak akan melepaskan dirinya dengan begitu saja. Pada saat itulah Lam Kong Pak munculkan diri dari tempat persembunyiannya, melihat kemunculan manusia tembaga di tempat itu Cu Hang Hang merasa amat terperanjat, sambil bertolak pinggang segera teriaknya. Kau siapakah? HMM rupanya sengaja datang untuk melihat aku sedang menangis. Aku adalah kakek bersedih hati, aku bukan bermaksud menyaksikan engkau menangis, melainkan hendak menanyakan suatu persoalan kepadamu. Maaf tegas Cu Hang Hang dengan keras, perasaan hatiku kurang begitu baik, lebih baik tak usah kita bicarakan tentang masalah apapun. Urusan ini menyangkut masalah dunia persilatan serta kepentingan umat bulim yang ada di kolong langit, aku harap engkau jangan bertindak menuruti emosi. Cu Hang Hang yang sedark gusar jadi semakin naik pitam bentaknya, siapa yang suruh engkau nasihati diriku enyah kamu dari tempat ini? Tanda petik. Aku hendak menanyakan masalah mengenai Pang Cu dari perkumpulan Liok Maok Pang serta ada urusan banyak disampaikan kepadamu. Begitulah emkong pak mengungkap tentang ketua dari perkumpulan Liok Maok Pang itu, kegusaran Cu Hang Hang segera berkurang, serunya, kalau engkau ada perkataan, cepat utarakan keluar. Aku masih teringat ketika tempoh hari secara kebetulan aku berhasil melihat raut wajah asli dari Pang Cu perkumpulan Liok Maok Pang, ternyata ia mempunyai raut muka yang ganteng juga. Engkau melihatnya di mana? Tanya Cu Hang Hang dengan hati terperanjat. Tempo hari ketika Lem Kong Pak dan ibunya terjerumus dalam markas besar perkumpulan Liok Maok Pang, waktu itu Helo Oliang Jin telah beradu kepandayan dengan ketua dari perkumpulan Liok Maok Pang itu, dan danan rambut hijaunya yang panjang ia berhasil melemparkan tubuh Helo Oliang Jin sampai beberapa depa jauhnya. Aku yang bersembunyi di samping dapat menyaksikan raut muka aslinya. Sekali lagi Cu Hang Hang merasakan hatinya bergetar keras. Coba katakan ya, bagaimana macam mukanya? Metu jeli hidung mancung, bibir tipis dan muka putih bersih, alisnya melengkung ke atas. Sekujur badan Cu Hang Hang gemetar keras, katanya kemudian. Antara dia dengan diriku sama sekali tak ada hubungannya, apa yang hendak kau tanyakan lagi? Tempo hari aku toh pernah menyerahkan rambut palsu warna hijau kepadamu apakah engkau berhasil menebak siapakah orang itu? Antara diriku dengan dia sama sekali tak ada hubungannya buat apa aku mesti menebaknya lemkong pak tertawa dingin. Heeh titik heeh, menurut apa yang ku ketahui, antara engkau dengan ketua dari perkumpulan Liok Maok Pang mempunyai hubungan yang sangat erat, Masih ingatkah akan perkataanmu yang kau sampaikan kepadanya, aku tahu siapakah dirimu tanda tanya? Tau sih tahu, cuma untuk sementara waktu belum dapat ku beritahukan kepadamu. Rupanya lemkong pak tahu kalau pertanyaannya tak akan mendatangkan hasil setelah mendengusia putar badan dan segera berlalu dari situ. Bagaimana caramu mendapatkan rambut palsu itu seru cuho akhang segera, tiba-tiba. Lemkong pak segera menceritakan kisah pengalaman ketika mencuri rambut palsu itu, mendengar kisah tadi cuho akhang mengangguk tidak hentinya. Baiklah, serunya, tidak lama kemudian aku pasti akan memberitahukan rahasia ini kepadamu, akan ku beritahukan siapakah dia? Sudahkah, tak perlu, aku percaya tidak lama kemudian aku pun sanggup untuk menyelidiki sendiri tentang persoalan ini. Habis berkata ia segera tinggalkan tempat itu dan langsung berangkat menuju ke markas besar perkumpulan Liok Maopang. Ketika ia tiba di tempat tujuan waktu menunjukkan sudah hampir mendekati kentongan keempat, Lemkong tak segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya hingga mencapai pada puncaknya meskipunlah memakai baju tembaga namun sedikit pun tidak mengeluarkan sedikit suara pun. Dia langsung menuju ke ruang di mana ia pernah melakukan pengintaian, ketika jendela didekati dan mau melongok ke dalam, tampaklah ruangan itu gelap dan tiada cahaya penerangan, sesorok bayangan manusia sedang duduk bersila di atas pembaringan, rupanya orang itu sedang berlatih ilmu. Dengan seksama Lemkong Pak memperhatikan orang itu, ternyata dia bukan lain adalah ketua dari perkumpulan Liok Maopang, entah sejak kapan kepalanya sudah tertutup kembali oleh rambut palsu warna hijau, seluruh wajahnya sama sekali tertutup rapat. Lemkong Pak mengira latihannya itu akan berlangsung agak lama, baru saja dia akan berlalu dari tempat itu, tiba-tiba ia lihat ketua dari perkumpulan Liok Maopang itu bangkit berdiri setelah mengencangkan tali pinggangnya, ia membuka pintu dan keluar dari ruangan dengan ilmu meringankan tubuhnya yang amat sempurna, ia berkelebat menuju ke atas sebuah gunung-gunungan. Diam-diam Lemkong Pak merasa keheranan, ia tak tahu apa yang hendak dilakukan ketua dari perkumpulan Liok Maopang itu di atas gunung-gunungan tersebut. Sekali kelebat ia sudah masuk ke dalam sebuah gua di balik gunung-gunungan itu, Lemkong Pak segera menyembunyikan diri di bawah jembatan kecil tidak jauh dari tempat itu. Kurang lebih setengah perminum teh kemudian, tampaklah sesosok bayangan merah munculkan diri dari balik gua itu, kemudian sekali enjotkan badan bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Saking terkejutnya Lemkong Pak sampai berdiri termangu dan untuk beberapa saat lamanya ia tak mampu mengucapkan sepatah katapun, pikirnya di dalam hati. Bukankah dia adalah manusia aneh baju merah yang kutemui tempoh hari, aaa. Sungguh tak kusangka kalau manusia lihai itu bukan lain adalah hasil penyaruan dari ketua perkumpulan Liok Maopang. Yang paling mengejutkan hati si anak muda itu adalah kelihannya ilmu silat yang dimiliki manusia aneh baju merah itu ternyata jauh melebih kakek ombak menggulung beberapa kali lipat. Diam-diam Lemkong Pak gelengkan kepalanya dan berpikir di dalam hati. Asal-usul ketua dari perkumpulan Liok Maopang pada dasarnya sudah merupakan suatu teka-teki, sekarang ia menyaruh kembali sebagai manusia aneh baju merah, sebenarnya apa tujuannya dan sungguh heran, kenapa ia justru turun tangan terhadap kakek ombak menggulung? Timbulah rasa ingin tahu dalam hati kecil pemuda si Lemkong ini setelah menyaksikan bayangan tubuh dari manusia aneh baju merah itu lenyap dari pandangan, ia segera menerobos masuk ke dalam gunung-gunungan tersebut. Suasana dalam gua gunung-gunungan itu gelap gulita, dimanapun terdengar suara gemercikan air tetapi tidak nampak ada air yang mengalir di sana pada dinding gua terdapat banyak sekali gua-gua kecil sebesar batang pohon begitu banyak sehingga mirip sarang lebah. Ketika ia melongok ke dalam gua itu maka tampaklah satu setel baju dan sebuah rambut palsu warna hijau tersimpan di sana. Lemkong Pak segera menyadari apa yang telah terjadi, ia tahu ketua dari perkumpulan Liok Maopang akan munculkan diri dengan raut wajah yang lain dan rupanya setiap kali dia berusaha untuk mengelabdobi metu kakek ombak menggulung entah apa tujuannya. Setelah membungkus kembali buntelan itu dan kembalikan ke tempat semula kembali, pemuda itu berputar dalam markas besar perkumpulan Liok Maopang itu sehingga akhirnya sampailah di depan sebuah bangunan loteng yang amal tinggi. Dalam ruangan terlihatlah kakek ombak menggulung sedang mempermainkan payung sengkala tersebut sambil bergumam seorang diri. Dengan payung sengkala ini dalam genggamanku seluruh dunia persilatan akan kutundukan dan semua orang akan tunduk di bawah perintahku. Serai. Ia membuka payung sengkala tadi dalam sekejap metu cahaya merah yang amat menyilaukan metu segera memancar keempat penjuru. Sekarang lemkong pak baru sempat melihat jelas keadaan serta bentuk dari payung sengkala tersebut ia jumpa payung mustika panjangnya mencapai empat depa dengan cahaya tajam memancar keluar keempat penjuru. Entah terbuat dari apakah berda itu, nampaklah halus dan lunak akan tetapi kuatnya bukan kepalang. Sebuah patung kelelawar hijau yang mungil dan persis apa yang diberikan culiap kepadanya yang terterap pada gagang payung itu. Lemkong pak segera membayangkan kembali kejadian yang berlangsung belum lama berselang, di mana payung tersebut sebenarnya sudah terjatuh ke tangannya tapi karena keteledoran sendiri payung itu kembali dirampas oleh makhluk bertangan bulu, dan kemungkinan besar makhluk bertangan bulu itu bukan lain adalah suma ing yang sudah kehilangan tangan kiri dan mukanya hancur itu. Ia mengerti sampai di mana sempurnanya tenaga dalam yang dimiliki iblis ini dalam keadaan biasa pun ia sudah bukan tandingannya apalagi setelah payung sengkala berada di tangannya. Kelihatannya orang itu pasti bertambah hebat, merampas payung itu secara gegabah belum tentu akan mendatangkan hasil apa-apa. Heeh, 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 kakek ombak menggulung tertawa seram. Aku akan menguasai dunia persilatan kekuasaan yang paling besar di kolong langit akan terjatuh di tanganku, oh oh betapa gembira hatiku. Tanda petik. Belum habis ia tertawa, tiba-tiba di atas loteng menggema benturan keras di susul meja kursi mencelat ke udara dan hancur berantakan sedangkan seluruh bangunan loteng bergetar keras. Sesosok bayangan merah berkeluat masuk ke dalam ruangan tersebut dan langsung menyambar ke arah payung sengkala itu. Rupanya kakek ombak menggulung sudah bikin persiapan, menyaksikan datangnya ancaman tersebut. Koma belum ia pentang payung mustika lebar-lebar kemudian dibacokan ke tubuh bayangan baju merah tadi. Belum, bayangan manusia berpisah sama lainnya di tengah bentrokan yang amat nyaring, bayangan merah itu mencelat ke belakang dan sekali berkelebat lenyap dari pandangan lem kompak yang berada di sekitar situ pun tak berani berhenti terlalu lama. Ia segera kabur pula dari markas besar perkumpulan Liok Maopang itu. Ia yakin seyakin-yakinnya bahwa bayangan merah yang menyambar payung sengkala tadi pasti adalah ketua dari perkumpulan Liok Maopang, hanya saja ia tak menyangka kalau orang itu ada maksud-maksud lain sehingga tidak segan untuk bentrok dengan orang sendiri. Sebenarnya siapakah Pang Chu dari perkumpulan Liok Maopang ini kenapa ia memusuhi kakek ombak menggulung dan apapula hubungannya dengan Chu Hang Hang? Apa sebabnya Chu Hang Hang tak mau menyebutkan asal-usulnya yang sebenarnya? Lam Kongpak merasa kepalanya pusing tujuh keliling dan tidak habis mengerti, pikirnya kemudian. A.A.A.I. jaraknya sampai bulan 5 tanggal 5 masih amat lama, apa salahnya kalau masih menggunakan kesempatan yang amat baik ini ku latih kembali bayi sakti hawa murniku agar lebih sempurna berpikir demikian, berangkatlah dia menuju ke arah lembah yang letaknya amat rahasia itu. Setibanya di lembah rahasia keadaan di situ tampak seperti sedia kalau hanya saja daun aneh telah tumbuh kembali di atas pohon aneh, rumput di tanah tumbuh bagaikan sebuah permadani hijau, air mengalir dengan tenangnya membuat suasana di tempat itu tidak jauh berbeda dengan sorga loka. Lam Kongpak menghela nafas panjang pikirnya, dalam dunia persilatan bunuh-membunuh terjadi. Sepanjang tahun, pertikaian dia dan persengketaan terjadi tiada. Hentinya, andai kata aku dapat menghilangkan semua pikiran itu dan selamanya berdiam dalam tembah ini, oh ha hidupku pasti bahagia bagaikan kaum dewa. Dipetiknya daun-daun pohon yang muda dan dimakan dengan penuh kenikmatan, kemudian dia pun pergi ke mata air untuk minum dengan kenyang. Lembah itu bening seperti dunia lain, begitu sepinya sehingga yang terdengar hanya hembusan angin gunung serta gemerisiknya daun serta rumput. Lam Kongpak masuk ke dalam gua karang di sana ia duduk bersilat dan mulai melatih ilmu bayi sakti hawa murninya. Tidak lama kemudian, bayi sakti telah tercipta dan ia menerobos keluar dari selangkangan melewati ubun-ubun dan muncul di depan mata. Sekarang lem Kongpak dapat membuka matanya untuk menyaksikan wujud bayi saktinya itu tampak bayi tadi meloncat-loncat dan berlari menuju keluar gua di mana ia pentang mulutnya dan menjerit-jerit. Meskipun suaranya tidak begitu keras tetapi di tengah lembah yang hening dan sunyi itu, suara teriakan tadi dapat terdengar amat jelas sekali. Tidak lama kemudian muncul kembali dua orang bayi sakti, sekilas memandang lem Kongpak segera mengetahui bahwa mereka adalah bayi-bayi sakti dari padrinaga serta imam harimau. Dalam hati si anak muda itu segera berpikir, ketika terjadi pertarungan antara bayi saktiku melawan bayi sakti dari padrinaga serta imam harimau bayi saktiku berhasil duduk di atas angin, hal ini menandakan bahwa tenaga dalamku jauh lebih sempurna daripada mereka entah bagaimana dengan kesempurnaan tenaga dalamku akhir-akhir ini. Tanda petik. Siapa tahu karena terpengaruh oleh daya ingatan itu bayi sakti tersebut mendapat firasat dan segera menunjukkan reaksinya, sambil bertolak pinggang dengan sikap yang gagah, ia melotot ke arah dua orang bayi sakti lainnya. Dua orang bayi sakti itu segera berjalan ke hadapannya kemudian mereka memisahkan diri dan satu dari kiri yang lain dari kanan mereka melakukan pengepungan terhadap bayi sakti lawannya. Bayi sakti dari lem kongpak segera mementangkan sepasang telapaknya dengan jurus J.B. Hunsi atau kuda liar memisahkan mayat, ia serang dua orang bayi sakti tersebut. Siapa tahu kedua orang bayi sakti itu sama sekali tidak menghindar atau berkelit, yang satu dari kiri yang lain dan kanan mereka peluk bayi sakti dari lem kongpak itu erat-erat dan sampai mati pun tidak dilepaskan kembali. Lem kongpak jadi sangat gelisah, sebab bayi sakti tak mampu merontak kembali sedangkan pukulan dua orang hayi sakti lainnya kian lama kian bertambah kencang dan kuatnya. Lem kongpak seketika merasakan napasnya jadi sesak sekali sebab bayi sakti itu adalah hasil ciptaannya, jika bayi itu terpeluk kencang dengan sendirinya dia sendirinya pun merasakan napasnya jadi susah. Tiba-tiba kejadian aneh muncul di depan mata, tampaklah dua orang bayi sakti itu dari gumpalan asap yang tebal kian berubah jadi tawar sehingga akhirnya beruhah jadi dua gulung hawa putih yang kecil dan menerobos masuk lewat kedua lubang hidung bayi sakti dari lem kongpak tadi. Dalam waktu singkat lem kongpak merasakan segenap tubuhnya jadi mengelembung besar seakan-akan mau meledak segera pikirannya kembali ke dalam hati. Ah 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 ah, tanpa sengaja aku telah melakukan suatu perbuatan yang akan membuat hatiku menyesal untuk selamanya. Pada saat itulah tidak jauh dari tempat itu berkumandang datang suara laan napas panjang yang amat berat, suara itu begitu tua dan mengenaskan, membuat siapapun yang mendengar akan ikut merasa beribah hati. Buru-buru lem kongpak tarik kembali bayi saktinya dan siap memeriksa suara dari siapakah itu belum sempat ia bangun berdiri terlihatlah dua sosok bayangan manusia telah berdiri di depan mulut guanya. Mereka bukan lain adalah padrinaga serta imam harimau, air muka kedua orar jago lihai itu pucat pias bagaikan mayat, tubuhnya gontai sedang sepasang matanya sayu tak bersinar seakan-akan baru saja semibuh dari sakit parah. Terdengar padrinaga berkata, siapapengkau tak usah bersedih hati aku serta hautoyu memang sengaja hendak menyempurnakan dirimu cepatlah salurkan hawa murnimu untuk membawa dua gulung hawa murni bayi sakti itu menuju jalan besar engkau membutuhkan waktu selama tiga hari tiga malam lamanya untuk bersemedi serta mempersatukan kedua gulung tenaga itu dengan tenaga murnimu seodiri. Tanda petik. Lemkongpak mengangguk tanda mengerti, ia segera pejamkan matu dan bersemedi, dalam waktu singkat pemuda itu sudah berada dalam keadaan lupakan segala ciri-cirinya. Di bawah perlindungan padrinaga dan harimau, lemkongpak dapat bersemedi selama tiga hari tiga malam tanpa terjadi suatu apapun. Ketika ia telah menyelesaikan latihannya pemuda itu segera loncat bangun dari atas tanah, ditemuinya kedua orang tokoh sakti itu sudah berada dalam keadaan yang gawat dengan muka putih kekuning ciri-cirian dengan cepat ia jatuhkan diri berlutut di atas tanah, ujarnya. Selama hidup Boampoe akan merasa hatinya tak tenang karena peristiwi ini, jika ada care untuk mengembalikan hawa murni bayi sakti itu kepada Ciampoe sekalian, Boampoe bersedia untuk menyerahkan kembali kepada kalian. Siah Hiap tak usah pikirkan yang bukan-bukan, jawab padrinaga dengan suara lirih, kami adalah orang beribadah yang sudah menjadi kewajiban untuk mementingkan keselamatan umat manusia di kolong langit dan pada kepentingan pribadi. Sekarang dunia persilatan sedang terancam malapetaka dan setiap saat badai pembunuhan dapat melanda seluruh permukaan bumi, bila kami dapat mengorbankan diri untuk menolong umat sesamanya, hati kami akan lega dan girang sebab dapat menjalankan harapan Buddha yang maha pengasih homi tohut. Usia Pinto dan Longtaisu memang tak lama lagi akan berakhir, keadaan ini boleh dibilang ibaratnya menjalankan perahu mengikuti hembusan angin bila kami sudah mati maka harap Lam Kong Xiao Hiap suka mengubur jenazah kami berdua di tempat ini saja, setelah itu setiap bulan engkau harus datang kemari untuk makan daun pohon serta air jernih itu sambil berlatih diri lebih giat lagi, Jika engkau dapat berlatih giat selama setengah tahun lagi maka Xiao Hiap akan berhasil melatih ilmu bayi sakti berbadan kebal, pada taraf seperti itu jarakmu untuk mewujudkan badan yang kebal dan usia yang panjang sudah tak terlalu jauh lagi. Lam Kong Pak jatuhkan diri berlutut di atas tanah, dengan air metu bercucuran serunya. Tiam Puei berdua, seandainya kalian berdua tiada maksud untuk menyempurnakan diriku, mungkin usia kalian berdua akan mencapai seratus tahun lebih selama hidup aku akan merasa tidak tenteram. Tidak salah hasahu padrinaga, seandainya kami berdua tidak terlalu mementingkan kehidupan keduniawian mungkin aku bisa hidup peluhan tahun lagi dalam dunia persilatan tetapi engkau pun harus tahu bahwa kematian manusia ada yang berat bagaikan bukit taisan ada pula yang ringan bagaikan bulu, kami bersedia memilih jalan yang terakhir, Siaw Hia Akku rasa saat kami sudah hampir tiba titik selamat tinggal. Tanda petik Mendadak kedua orang jago lihai merapatkan matanya dan kepala mereka terkulai lemas ke bawah. Lam Kong Pak merasa amat terperanjat segera terlaknya, Ciam Puei Ciam Puei, kalian tak boleh mati. Tanda petik Tetapi kepala padrinaga dan iman harimau telah terlukai lemas dan kedua orang jago sakti itu telah Menghembuskan napas terakhir dalam sekejap matu saja air muka mereka sudah berubah menjadi kuning pucat. Air matu jatuh bercucuran membasai seluruh wajah Lam Kong Pak. Ia merasa amat benci terhadap beberapa orang gembong iblis yang ada di kolong langit Seandainya dunia persilatan tidak terancam oleh badai pembunuhan, Kedua orang jago lihai ini pun tak akan mempunyai ingatan seperti itu. Kalau dipikirkan kembali maka kesalahan serta dosa ini adalah akibat dari tingkah laku kakek ombak menggulung Serta ketua dari perkumpulan liok maopang ia bersumpah akan menuntut balas bagi kematian dua orang jago lihai ini Setelah memberi hormat kepada jenazah itu Lam Kong Pak segera mengubur mayat dari padrinaga dan imam harimau dalam lembah tersebut Menanti semua pekerjaan telah selesai dengan wajah sedih ia baru berangkat tinggalkan lembah itu Meskipun kepandaian silat yang dimiliki Lam Kong Pak telah mendapat kemajuan yang amat pesat, Tetapi kera yang dilakukan sehingga kepandaiannya mendapat kemajuan ini membuat hatinya selalu murung dan merasa tidak gembira Sekarang pemuda itu teringat kembali akan kedua orang manusia tembaga yang lenyap tak berbekas Ia mulai menduga bahwa kemungkinan besar mereka adalah suhu serta ayahnya Menurut perkataan kakek desa katanya mereka berada dalam keadaan baik-baik Tapi siapakah sebenarnya kakek desa itu dari mana ia bisa tahu akan persoalan ini Apakah dia adalah salah satu di antara tiga orang manusia tembaga itu Atau dengan perkataan lain orang yang memiliki payung sengkala tersebut? Tidak lama kemudian sampailah pemuda itu di tepi sungai Ia dengar suara tertawa gadis yang riuh rendah berkumandang datang Lemkong Pak segera berjalan menuju ke arah mana berasalnya suara tadi Ternyata mereka bukan lain adalah peklihi yang serta culiap Hal ini membuat hatinya merasa amat terperanjat Malaikat raksasa Elo Oli yang jan duduk bersandar di bawah sebuah pohon besar Tangannya menggurat-gurat di atas tanah entah apa yang sedang ditulis olehnya Dengan gerakan yang enteng lemkong pak berkelebat ke atas pohon Dari situ ia melongok ke bawah Tampaklah Elo Oli yang jan termenung beberapa saat lamanya Kemudian di atas tanah ditulisnya kata kueh kering Diikuti ia menelan air liur dan menulis pula kata bakpao di atas tanah mulutnya yang besar mengunyah seolah-olah sedang melahap makanan Akhirnya ia menulis sebuah huruf besar kemudian berpikir lama sekali Rupanya tulisan selanjutnya tak dapat ditulis olehnya karena tak tahu bagaimana Kero menulisnya dalam keadaan Begitu ia pun melukis sebuah mangkok besar yang diberi garis ciri-ciri panjang seperti benang dan di atasnya diberi garis kembali seperti uap panas Lam Kong Pak tahu bahwa Elo Oli yang jan adalah seorang manusia kasar yang tidak mengerti tulisan Setelah lukiskan itu diamati ia pun segera mengerti apa yang dituliskan oleh lelaki tersebut Pikirnya Oh oh oh, rupanya ia mau menulis semangkok besar mie kuah Tapi karena tak dapat menulis hurufnya maka ia menulis mangkok dengan garis-garis sebagai tanda bak mie konyol benar orang ini Diam-diam si anak muda itu merasa geli Ia merasa saudaranya ini hanya tahu memikirkan soal makanan belaka Dalam otaknya cuma tahu bagaimana makan dengan keingnya dan sama sekali tak ambil peduli terhadap bencana yang melanda dunia persilatan Tiba-tiba dari arah depan berkumandang datang suara jeritan kaget yang amat nyaring Lam Kong Pak amat terperanjat dengan cepat ia berkelebat menuju ke arah sungai Tampakah olehnya peklih yang sedang ditarik oleh seekor makhluk berwarna hitam menyelam ke dasar sungai Sedangkan culiap dengan tubuh telanjang bulat ikut menyelam pula ke dasar air Dengan cepat Lam Kong Pak terjun pula ke dalam sungai Ia lihat peklih yang dalam keadaan telanjang bulat sedang ditarik kaki kanannya oleh seekor makhluk aneh menuju ke tengah sungai Sekilas memandang Lam Kong Pak segera kenali kembali bahwa makhluk yang dikira sebagai binatang tadi ternyata bukan lain adalah melayang di atas air matai Hanya saja tubuhnya memakai baju berenang yang berwarna hitam pekat Yang paling menyusahkan Lam Kong Pak adalah kedua orang gadis itu berada dalam keadaan telanjang bulat tanpa mengenakan sehelai benang pun Apalagi di siang hari bolong, semua lekukan badan gadis itu nampak dengan begitu nyata sekali Culiap sendiri walaupun mengerti ilmu dalam air, tetapi berhubung tangannya yang satu dipergunakan untuk menutupi alat vitalnya di bagian bawah Dengan sendirinya gerakan jari agak terlambat Lam Kong Pak tahu bahwa kepandayan matai di dalam air sangat lihai sekali Andainya ia sampai berhasil meloloskan diri maka peklihi yang tentu akan mengalami nasib celaka dengan cepat ia muncul kembali di atas permukaan air Dari atas permukaan air dia meluncur sejauh 2-30 tombak ke arah depan Kemudian menyelam kembali ke dalam air dan menghadang jalan pergi dari melayang di atas air matai Dalam pada itu dua orang gadis tersebut pun sudah mengetahui akan munculnya seorang manusia tembaga di tempat itu Tetapi karena mereka tak tahu manusia tembaga ini adalah manusia tembaga yang mana Saking malunya buru-buru mereka menutupi alat vitalnya di bawah badan Melayang di atas air matai merasa yakin bahwa ilmu dalam airnya sangat lihai Ia tiada maksud untuk melarikan diri sambil putar senjata garp punya dengan cepat ia menyusup ke muka mengirim satu tusukan kilat Sejak memperoleh bantuan dari orang bayi sakti, Leng Kong Pak belum pernah mencoba kepandayan silatnya Sekarang ia berdiri tepat di hadapan matai pada jarak 3 tombak lebih Baru saja si anak muda itu hendak turun tangan tiba-tiba matai melepaskan cairan tinta hitamnya untuk menyelimuti pandangan musuh Dalam waktu singkat air sungai di sekitar sana telah berubah jadi hitam gelap Leng Kong Pak hendak melarikan diri ia berseru tertahan, aduh celaka Tanda petik Belum sempat ingatan tersebut berkelebat lewat tiba-tiba desiran tajam terasa mengancam batok kepalanya Dengan munculnya kejadian itu ia jadi girang, pikirnya, ini hari siowya akan suruh engkau merasakan kelihayanku Pemuda itu tidak menghindar ataupun berkelit, ia pura-pura berlagak seolah-olah sama sekali tidak merasa ada datangnya ancaman tersebut Sementara hawa murni bayi saktinya secara diam-diam dikerahkan keluar Keraat, senjata garpu milik matai seketika patah jadi dua bagian, sementara tubuhnya tersusut mundur ke belakang Siapapun tahu bahwa pakaian tembaga yang dikenakan manusia tembaga tipis sekali Jangan dibilang serangan dari matai dilakukan dengan mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya Sekalipun orang biasa pun yang melakukan pakaian itu pun akan tembus Dengan terjadinya peristiwa ini, bukan saja matai jadi amat terkesiap bahkan dua orang gadis sama-sama tertegun dibuatnya Lam Kong Pak memberi tanda kepada matai untuk melepaskan cekalannya pada diri peklih yang Tentu saja orang Shima itu tak sudi melepaskannya Karena dia tawandai kata tawanannya dilepaskan maka hal ini akan mendatangkan mara bahaya bagi dirinya Dengan gadis itu sebagai sandera malah kemungkinan besar ia dapat meloloskan diri dari ancaman maut Dengan senjata garpunya diarahkan ke atas alat vital pelih yang di bagian bawah tubuhnya Ia menunjukkan gerakan seakan-akan hendak melakukan penusukan Napsu membunuh dengan cepat menyelimuti wajah Lam Kong Pak Jari tangannya disertai hawa murni yang amat dasyat segera disentilkan ke arah urat nadimatai Serangan tersebut sangat aneh dan luar biasa sekali Segumpal cahaya putih yang amat menyilaukan matu memisahkan air dan meluncur ke depan bagaikan sambaran petir Sekujur badan matai gemetar keras, darah mengalir keluar dari urat nadinya Ia segera lepas tangan dan mengeluarkan cairan hitam penyelimut matu untuk menyelamatkan diri Lam Kong Pak tahu bahwa matai bersiap-siap untuk melarikan diri meskipun rasa dongkolnya terhadap kedua orang gadis itu masih belum hilang akan Tetapi pemuda itu pun merasa tak tega untuk tinggalkan mereka dalam keadaan telanjang bulat Setelah berpikir sebentar ia lepaskan pakaian tembaganya dan menarik tubuh dua orang gadis itu ke dalam pakaian tembaga Tetapi kemudian mengepitnya menuju ke arah sungai Elo Oliang Jan tidak mengenal ilmu dalam air Ia sedang menanti di tepi sungai dengan hati gelisah ketika dilihatnya Lam Kong Pak muncul dari air sambil menghimpit seorang manusia tembaga Ia terkejut bercampur girang sehingga untuk beberapa saat lamanya berdiri menjublak setengah harian Kemudian ia baru berteriak dengan suara keras Lam Kong Xiaoya, aku tak akan tinggalkan dirimu lagi aku, selama beberapa hari ini selalu makan takking yang, oh oh aku menderita sekali Belah am Lam Kong Pak membanting baju tembaga itu ke atas tanah dari balik pakaian segera berkumandang suara jeritan tertahan dari dua orang gadis itu Kepada Elo Oliang Jan pemuda itu segera berseru Elo O tua coba pergilah ke sekitar tempat sini dan cari pakaian mereka Setengah harian lamanya Elo Oliang Jan mencari di sekeliling tempat itu akan tetapi tidak berhasil juga ditemukan Lam Kong Pak segera memaki, huuh dasar Gentong nasi kamu memang bedoh sekali Lam Kong Pak mengira pakaian mereka tentu disembunyikan di samping sungai Ia segera melakukan pencarian sendiri tetapi setengah harian lamanya ia mencari tak ada pulau hasilnya Dalam hati segera pikir nfa Ah ah ah, kalau begitu pastilah melayang di atas air matai telah sembunyikan lebih dahulu pakaian mereka Tanda petik Tiba-tiba, terdengar bentakan keras berkumandang datang Lam Kong Pak segera berpaling dia lihat makhluk aneh bertangan bulu itu muncul kembali disana sambil menubruk ke arah mesnusia tembaga Sedangkan Elo Oliang Jin melancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah makhluk aneh itu Sambil berpaling makhluk aneh itu kebaskan telapaknya melancarkan sebuah pukulan dasyat Tubuh Elo Oliang Jin seketika tergetar mundur lima langkah ke belakang ia segera menyambar ke arah manusia tembaga itu Berhenti bentak Lam Kong Pak dengan hati terperanjat Makhluk aneh itu berpaling ketika dilihatnya Lam Kong Pak muncul disana sambil mengempit manusia tembaga itu Ia putar badan dan segera terbirit-birit lari dari sana Dengan kencang Lam Kong Pak mengejar dari belakang Berhubung makhluk aneh itu harus mengempit dua orang Gerakan tubuhnya jadi makin lambat Sedangkan tenaga dalam yang dimiliki Lam Kong Pak sudah mendapat kenaikan yang amat besar Tidak sampai satu li ia sudah kena dikejar oleh si anak muda itu Suma ingan jengbang saat bentak Lam Kong Pak dengan amat gusar Ayo lepaskan mereka Makhluk aneh itu sama sekali tidak mengambil gubris Ia tetap kabur dengan cepatnya dari tempat itu Lam Kong Pak segera menghimpun tenaga dalamnya ke ujung jari lalu dari tempat kejauhan melancarkan satu totokan kilat ke arah punggung makhluk aneh itu Sungguh lihai makhluk aneh itu Ia tahu kalau serangan jari itu dilancarkan dengan kekuatan yang luar biasa Buru-buru badannya mengengus ke samping keraak Sebatang pohon besar beberapa tombak jauhnya dari tempat itu segera tumbang terhajar oleh serangan tersebut Lam Kong Pak maju menghalangi jalan perginya dengan suara kersia membentak Aku tahu bahwa engkau adalah sumaing Ayo lepaskan manusia tembaga itu Sekali lagi aku akan mengampuni jiwa anjingmu Tanda petik Makhluk aneh itu masih membungkam dalam seribu bahasa Tubuhnya sama sekali tak berkutik dari tempat semula Lam Kong tak menggeretak gigi kencang-kencang selangkah demi selangkah ia maju ke depan Makhluk aneh itu segera angkat tubuh manusia tembaga ke udara Rupanya dia akan turun tangan memusnahkan dua orang tersebut Lam Kong Pak terkesiap dan menghentikan langkahnya dengan suara kerasia berteriak Sumaing, perbuatanmu begitu keji dan hatimu begitu hitam Apakah engkau tidak takut pembalasan di kemudian hari Makhluk aneh itu tetap membungkam? HMMM, jangan kau anggap aku belum tahu siapakah dirimu itu seru Lam Kong Pak kembali HMMM HMMM Tempo hari kau telah merampas sebotol air racun Sam Wit Chang Sui dari tangan Tong Hui Dengan air racun itu kau rusak wajah Ye Utin Kemudian turun tangan pula terhadap beberapa orang gadis lain HMMM, kau anggap perbuatanmu bisa mengelabdomi aku Makhluk aneh terap saja membungkam dalam serihu bahasa Lam Kong Pak jadi mendongkol sekali, sambil menghelana pas panjang katanya Sumaing sampai sekarang ibu masih tidak mempersoalkan kelakuan busukmu di masa-di masa yang lampau Masih bersedia mengampuni jiwamu asal kau mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar Belum habis ia berpikir titik tiba-tiba titik cihit di tengah dasiran angin tajam yang menggeletar di udara Makhluk aneh itu menjerit ngeri, manusia tembaga itu segera terlepas dari genggamannya Lam Kong Pak tak mau membuang kesempatan yang sangat baik ini Dengan menghimpun delapan bagian tenaga dalamnya ia lancarkan sebuah babatan dasyat ke depan Dalam waktu singkat seluruh bumi bergetar keras Tubuh makhluk aneh itu mencelat sejauh dua tombak lebih dari tempat semula dan robeh terjengkang di atas tanah Lam Kong Pak tak tahu apa yang telah terjadi Ketika ia menengok ke arah manusia tembaga itu maka terlihatlah sebuah lubang muncul di atas pakaian manusia tembaga itu segera pikirnya Dua orang gadis itu tentu sudah melancarkan sebuah totokan lewat di balik baju tembaga itu karena makhluk aneh itu terluka maka ia baru melepaskan sandranya Tanda petik Sementara ingatan tersebut berkelebat dalam henaknya makhluk aneh tadi sudah kabur dari tempat itu dan entah kemana perginya Tapi jelas isi perutnya suah menderita luka yang cukup parah Lam Kong Pak mendengus dingin serunya dengan suara keras HMMM kalian mencari penyakit buat diri sendiri Kemana kalian simpan pakaianmu itu? Engkoh Pak ampunilah kami seru dua orang gadis dalam baju tembaga itu HMMM, kira kalian menggaplok orang sekali memberi gula-gula sepotong benar-benar tak berani ku terima Tanda petik Engkoh Pak kami toh sudah mengaku salah kenapa engkau mesti mendesak kami terus-menerus seru pelih yang Kami mengaku salah, engkau boleh memaki kami sepuas hati Sambung culia pula, pakaian kami sudah dicuri oleh matai bangsat itu sekarang apa daya kita? HMMM apa daya kita? Tentu saja kita harus lanjutkan Perjalanan dengan mempersilahkan memamerkan pantat ciri-ciri kamu itu Bagus, bagus yang kau ingin menganiaya kami Aku tak mau ambil peduli kau harus carikan akal bagi kami Bagaimanapun juga kami sudah tunjukkan kejelekan Kalau, kalau kami malu maka engkau pun akan malu Dalam pada itu Elo Oliang Jan telah menyusul datang dengan suara kerasia berteriak Lengkong sawya apakah di dalamnya berisikan makanan yang lezat? HMMM sedikit pun tidak salah memang ada makanan enak Cepat kempit di bawah ketiak dan kita menuju ke kota Begitu mendengar ada makanan enak Elo Oliang Jan segera berseru dengan keras sawya Kalau mau makan mari kita makan di sini saja Kenapa mesti pergi ke kota? Tolol, kecuali makan nasi rupanya kau tak akan tahu urusan lain Bentak lem kompak dengan gusar Sawya, engkau jangan menyalahkan diriku Selama beberapa hari ini aku selalu tersiksa karena kekurangan makanan Tiba-tiba Elo Oliang Jan menjerit keras dan membuang manusia tembaga itu ke atas tanah Lalu loncat mundur tiga langkah ke belakang teriaknya Sawya bukankah engkau bilang isinya makanan enak Kenapa bisa menggigit orang? Elo Oliang Jan, terdengar culiap membentak keras Kalau engkau berani bicara tak genah lagi Jangan salahkan kalau aku tak akan mengampuni dirimu lagi Elo Oliang Jan tertegun kemudian serunya Oh oh, rupanya nona yang bersembunyi di dalam Harap engkau jangan marah Tadi, heeh, heeh aku Masih mengira makanan yang enak Begitulah dengan Elo Oliang Jan yang mengempit manusia Tembaga itu berangkatlah lemkong pak menuju ke sebuah kota keci Menurut maksud si anak muda itu mereka cari pakaian dulu Dan mempersilahkan dua orang gadis itu berpakaian Kemudian baru besantap Kebetulan pada saat itu culiap pun sedang berkata Engkau pak belikan dulu dua pakaian wanita Kemudian dari rumah penginapan Untuk berpakaian lebih dahulu Setelah itu baru urus pekerjaan lain Engkau sudah menyiksa aku sampai hidup merana ini Hari pun aku akan suruh kalian rasakan siksaan yang paling bernilai Buru-buru jerit peklihi yang serta culiap dengan suara keras Engkau jahat sekali kami tak akan mengampuni dirimu Mau mengampuni atau tidak itu toh urusan di kemudian hari Sekarang kalau kau merasa punya kepandayan silahkan dikeluarkan Aku ingin lihat apakah kalian berani muncul dari dalam pakaian tembaga Untuk memamerkan pantat-pantat kalian yang mungil itu Dua orang gadis menggedor-gedor kain tembaga Namun lemkong pak sama sekali tidak menggubris mereka Di sebuah toko pakaiannya Membeli dua perangkat pakaian nenek-nenek Kemudian menuju ke sebuah rumah makan Siowya, manusia tembaga ini diletakkan di mana terdengar Elo Oliangjen bertanya Letakkan saja di bawah meja Setelah meletakkan manusia tembaga itu di bawah meja Elo Oliangjen berteriak keras Hei pelayan, pelayan Tanda petik Pelayan rumah makan itu segera lari menghampiri dengan ketakutan Dari bentuk badan Elo Oliangjen yang mengerikan serta gerak-gerak kedua orang itu yang aneh Rupanya Seng pelayan sudah tahu bahwa mereka bukan manusia sembarangan To'aya aku sudah datang serunya dengan gelagapan Elo Oliangjen melengak sejenak kemadian serunya Keparat engkau berani menghina aku? Hamba mana berani menghina To'aya harap engkau jangan marah To'aya mau pesan apa? Bawa kemari daftar makanannya Buru-buru pelayan berikan daftar makanan itu kepada Elo Oliangjen Setelah memandang daftar itu sebentar Ia serahkan ke tangan lemkongpak Sebab ia tak dapat membaca ujarnya So'ya silahkan engkau saja yang milih sayur lemkongpak tertegun Elo Oto'a Setiap kali masuk ke rumah makan Engkau tentu berteriak lapar Dan pasti pesan beberapa puluh bakpao untuk cuci mulut lebih dahulu Ini hari mengapa sikapmu berubah? Oh 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 So'ya aku sudah belajar tindak sopan Apalagi setelah bergaul dengan So'ya aku merasa bahwa banyak makan sebenarnya sama sekali tidak berarti Lebih baik makan hidangan lezat saja sambil perlahan-lahan mencicipinya Dengan begitu terasa kenikmatannya Bukan begitu? Kalau begitu engkau saja yang pesan sayur Elo Oliang Jan menerima kembali daftar makanan itu dan diserahkan ke tangan seng pelayan katanya Coba aku saja yang membaca daftar makanan itu meletus tiga macam mendayung air di tong teng Satu Bebek dimakan tiga Putar-putar kayun Tanda petik Apa yang disebut putar-putar kayun selah Elo Oliang Jan tercengang Putar-putar kayun adalah usus yang dimasak saus Tanda petik Baiklah kalau begitu buatkan empat macam sayur itu ditambah lima kati arak wangi Seratus lima puluh biji lumpiah Delapan mangkok bakmi kuah serta semangkok besar kuah bakso Tanda petik Pelayan itu tertegun dalam hati pikirnya Gentong nasi orang ini Masa pesan sayur begitu banyak gila benar orang ini Tanda petik Sementara itu lemkong pak sudah berkata Elo o tua engkau dapat empat macam sayur itu menandakan bahwa engkau sudah mendapat kemajuan Rupanya sudah banyak yang kau pelajari ini hari kita harus baik-baik bersantap sampai kenyang Bagaimana dengan kedua orang gadis itu? Tanda petik Mereka sedang beristirahat di bawah Bagaimanapun makan atau tidak makan tak jadi soal buat mereka Tanda petik Ucapan tadi membuat mendongkol dua orang gadis itu Mereka langsung melotot besar namun tak sepatah kata pun dapat diucapkan Tidak lama kemudian Sayur dan arak telah dihidangkan Dua orang itu segera menyikat semua makanan itu dengan lahapnya Bahkan lemkong pak tiada hentinya memuji em-em Lezat sekali sayur ini Arak wangi rupanya Ia sengaja hendak mengguna gadis-gadis itu Menunggu santapan telah habis dan lemkong pak telah membayar kening Ia jadi kaget ketika diketahuinya manusia tembaga di bawah meja itu lenyap tak berbekas Bahkan pakaiannya yang baru saja dibeli pun lenyap tak berbekas Di kolong langit dewasa ini hanya percuri sakti Pek Ligong Seorang memiliki ilmu pencuri lihai itu tak mungkin ia bergurau dengan dirinya Lalu siapakah yang telah mencuri manusia tembaga itu tanpa diketahui oleh mereka berdua? Sekarang lemkong pak baru menyesal Seandainya tadi ia mendengarkan perkataan gadis itu dan membiarkan mereka tukar pakaian lebih dahulu Maka takkan terjadi peristiwa semacam itu Cepat kejar bentak lemkong pak dengan keras Mereka berdua segera mengejar keluar dari rumah makan itu dan menuju keluar kota Tapi empat penjuru sunyi senyap kemanakah ia harus melakukan pengejaran ke timur, barat, utara atau selatan Pencarian semacam ini ibaratnya mencari jarum di dalam samudera Lemkong pak jadi amat gelisah Tiba-tiba ia temukan pada punggung Ngelo Oliang Jan tertempel secari kertas Ketika kertas itu diambil maka terbacalah di atas kertas itu bertulisan beberapa huruf Untuk mencari orang yang sedang kau cari Berangkatlah ke kuil siahangblor di utara kota tertanda kakek bersedih hati Sekali lagi lemkong pak merasa terperanjat Ia berseru tertahan dan gumamnya seorang diri Kakek bersedih hati apakah benar di kolong langit terdapat seorang manusia bernama kakek bersedih hati Dengan suara dalam ia segera berseru Ayuh berangkat, kita tengok ke kuil siahangblor di utara kota Jarak dari situ di utara kota terpaut 5-16 li Jauhnya ketika mereka tiba di luar kuil itu masih setengah li Terdengarlah suara bentakan keras bergema memecahkan kesunyian Lemkong pak jadi amat terperanjat sekuat tenaga Ia berkelebat maju ke depan pada jarak 20 tombak dari kuil itu Ia menerobos naik ke atas tembok pekarangan Ketika ia melongo ke bawah hatinya kontan tercekat Ternyata Sanhon Siang, Siang Hangti, Peligong ayah dan anak Juliap serta setasang manusia jelek dari Herian telah terluka parah Semua hanya tiga orang manusia tembaga masih melangsungkan pertarungannya melawan orang-orang dari perkumpulan Liok Maopang Pihak lawan dipimpin oleh kakek ombak menggulung Dengan senjata payung sengkala di tangan ia nampak begitu tangguh Sehingga kendati pun harus menahan serangan gabungan dari dua orang manusia tembaga Akan tetapi ia masih tetap duduk di atas angin Sedangkan manusia tembaga yang lain melayani kerubutan dari goho abak daging lima warna oei haun Hek teng toihun lampu hitam pengejarnya waleng siang ciu, han bu siang setan gantung hidup geojit serta pet pitlui kong dewa geledek berlengan delapan si put siu Jelas sekali manusia tembaga itu terdesak di bawah angin Lam Kong Pak mementak keras, dengan cepat ia menerjang ke arah kakek ombak menggulung sambil melancarkan sebuah pukulan dengan ilmu sakti payung sengkala Bela am sepasang telapak saling mementur dengan payung sengkala menimbulkan ledakan yang amat dasyat Lam Kong Pak segera merasakan darah panas dalam rongga dadanya bergolak kencang bahwa cahaya merah yang memancar keluar dari atas payung itu amat menyilaukan matanya Dengan cepat pemuda itu tergetar mundur kembali sejauh tiga langkah lebar ke arah belakang Dalam pada itu L.O. Liang Jin telah menyusul datang sambil mementak keras di ahajar tubuh setan gantung hidup geojit sehingga terpental sejauh lima langkah lebih dari tempat semula Kakek ombak menggulung menyeringai seram ejeknya sambil tertawa sinis Keparat cilik rupanya di kolong langit hanya engkau yang mampu melayani aku untuk bergebrak sebanyak beberapa jurus Hahm, hah bom, akan kukirim engkau untuk melakukan perjalanan lebih dahulu Tanda petik Belum habis dia berkata cahaya merah memancar keluar dari balik senjata payung sengkala itu, hawa tekanan yang maha dasyat seketika mengurung sekujur tubuhnya Lam Kong Pak tahu bahwa tekanan yang maha dasyat itu adalah hasil dari hawa murninya yang disalurkan ke dalam senjata payung itu, tentu saja akibatnya luar biasa Begitu ingatan berkelebat dalam benaknya sekilas cahaya putih memancar keluar dari atas ubun-ubunnya Ternyata bayi sakti hawa murninya telah muncul dari dalam selangkangan dan menyongsong datangnya serangan maut itu BLAAAM, ledakan dasyat menggeletar di seluruh udara Sebagian besar bangunan kulil itu roboh jadi puing ciri-ciri yang berserakan, desingan angin puyuh melanda seluruh Permukaan bumi membuat keadaan tersebut benar-benar mengerikan sekali Pertarungan semacam ini boleh dikata merupakan suatu pertarungan yang sadis sekali Kakek ombak menggulung telah mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya ditambah ia membawa payung sengkala Bisa dibayangkan kekuatan badannya sukar dilukiskan dengan kata-kata sebaliknya Bayi sakti milik lemkong pak baru saja terwujud dan ketangguhannya belum matang Setelah termakan oleh getaran hawa hie kang yang mahadasyat itu Hampir saja bayi sakti tadi buyar jadi beberapa bagian Untung dengan cepat bayi sakti tadi menyusup kembali ke dalam selangkangan kendati Begitu tubuh pemuda tersebut mencelat sejauh satu tombak lebih dari tempat semula dan jatuh tak sadarkan diri Kakek ombak menggulung sendiri pun menderita kerugian besar Ia muntah darah segar tapi payung mautnya masih sempat menyapu kembali ke arah samping Beruuk di tengah benturan keras pakaian tembaga dari kedua orang manusia Tembaga itu hancur berkeping ciri-ciri dan merekap pun roboh tak sadarkan diri Di pihak lain Elo Oliangjin serta manusia tembaga yang bekerja sama melayani empat tokoh sakti Dari perkumpulan Liok Maopang berlangsung seimbang Tetapi kakek ombak menggulung sudah kalap Ia bermaksud membasmi segenap jago kalangan putih yang hadir di tempat itu Sambil menahan luka parah dalam isi perutnya ia terjun kembali ke dalam gelanggang Bela Aam, Bela Aam, dua benturan keras yang menggeletar di angkasa membuat Tel Oliangjin Serta manusia tembaga itu roboh terjengkang di atas tanah dan tidak bangun lagi Sedangkan kakek ombak menggulung sendiri keadaannya sudah bagaikan lampu tak berminyak Dengan badan sempoyongan ia memperdengarkan suara tertawanya yang menyeramkan Halaman depan kuil Siahangyo tidak terlalu luas sekarang setelah dipenuhi oleh jago-jago lihai yang menggeletak di atas tanah Hampir saja tiada tempat untuk menancapkan kakinya lagi Kakek ombak menggulung segera membentak keras dan membawa empat orang jago lihainya kabur dari kuil tersebut Suasana sekitar kuil itu pun pulih kembali daam kesunyian dan keheningan Di atas tanah banyak menggeletak tubuh-tubuh manusia yang sama sekali tak berkutik Tiba-tiba, sesosok bayangan manusia berkelebat lewat dengan pandangan yang tajam Ia menyapu sekejap ke arah tubuh manusia yang bergelimpangan di atas tanah Nampak jelas orang itu amat terkejut Orang itu adalah seorang manusia aneh baju merah dengan pandangan yang seksama Ia memeriksa semua orang yang menggeletak di sana Akhirnya ia berhenti di sisi tubuh San Hon Siang dan memperdengar helaan napas panjang Perlahan-lahan ia membalik tubuh San Hon Siang sehingga menghadap ke atas Nampaklah air mukanya pucat pias bagaikan mayat sedang matanya terpejam rapat Namun kecantikannya masih terterang nyata Lama sekali manusia aneh baju merah itu berdiri tertegun di sana Akhirnya ia bergumam seorang diri San Hon Siang kau, kau memang terlalu menarik sekali Sampai detik ini juga aku tetap tak dapat menyalahkan dirimu Kalian serasang suami istri memang merupakan pasangan yang paling cocok Arak aku keliru Titik Chu Hang Hang pun keliru Tapi siapa yang bisa disalahkan akan Tetapi aku tak akan melepaskan lemkong liu Kembali ia menghala napas panjang Lalu sambungnya, pejamkanlah matamu Kematianmu cukup berharga Sebab pada akhirnya engkau telah mendapatkan cinta yang sejati Serta akhir yang tenang Lemkong liu memang pantas kau cintai Tetapi aku harus membinasakan dirinya Tanda petik Tiba-tiba, kembali terengar desiran angin berhembus lewat dari luar kuil Manusia aneh baju merah itu segera menyembunyikan diri kebalik reruntuhan kuil Tidak lama kemudian muncul sesosok bayangan hitam di tengah halaman kuil Sambil menyapu sekejap tubuh-tubuh yang terkapar di tanah Ia menyeringai seram katanya Heeh, 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 akhirnya kalian pun mengalami nasib seperti ini Rupanya Tian memang belum buta matanya IHMM, IHMM untuk melampiaskan Rasa dendam dalam hati serta rasa benci yang sudah merasuk ke tulang sum-sum aku akan Lah tidak melanjutkan kata-katanya tapi mengangkat cakar mautnya Dan dikebas-kebaskan di udara menyatakan betapa gusar dan tekadnya yang luap-luap Dengan pandangan yang tajam ia memeriksa setiap tubuh yang menggeletak di atas tanah Dan akhirnya tiba di sisi tubuh culiap serta pelih yang Tetapi karena kedua orang gadis itu mengenakan pakaian nenek-nenek dan terlalu longgar lagi Mereka ditambah pula tubuhnya menghadap ke bawah maka raut wajah mereka tidak nampak jelas Makhluk aneh itu nampak tertegun lalu bergumam seorang diri Rupanya dua orang bocah perempuan itu tak berada di sini Aai titik dendam berdarah ini terpaksa harus dituntut balas pada lain kesempatan Maka ia segera berjalan mendekati San Hong Siang Setelah mengawasi raut wajah serta tubuhnya Sambil menggertak gigi ia berseru San Hong Siang, putramu yang telah menyiksa aku jadi begini rupa Putramu yang membuatku cacat aku hendak menyiksa dirimu Agar setelah mati pun kau tak akan tenang di dalam baka Tanda petik Bicara sampai di situ Sorot matanya menyapu sekejap ke arah tubuh San Hong Siang Terutama bagian payudara serta alat vital bagian bawahnya Setelah itu ia perdengarkan gelak tertawanya yang amat cabul Perlahan-lahan ia berjalan mendekati tiga orang manusia tembaga itu Ditemuinya pakaian tembaga yang mereka kenakan telah banjur berkeping-keping Yang tersisa tinggal bagian-bagian yang menutupi raut wajahnya belaka Darah berceceran di atas tanah keadaan mengerikan sekali Namun makhluk aneh itu sama sekali tidak memperhatikan Ia bongkokkan dadanya mencengkeram salah seorang di antara manusia tembaga itu Sambil gumamnya seorang diri akan kulihat siapakah sebenarnya mereka-mereka itu Tetapi ketika tangannya yang berbulu itu bampir menempel di atas wajah manusia tembaga Tadi tiba-tiba ia menarik kembali tangannya sambil bergumam kembali A-ah-ah lebih baik nanti saja untuk sementara waktu tak Usah kulihat dulu siapakah ketiga orang manusia tembaga Ini, toh aku hendak memperkosa mayat dari Sanhons yang andai kata salah satu di antaranya adalah Lemkong Liu, bukankah aku? Tanda petik Lah segera tinggalkan manusia tembaga itu dan kembali ke sisi Sanhons yang sambil katanya A-ah-ah, sekarang aku baru tahu bahwa dahulu kau bersikap baik kepadaku Karena engkau hendak menggunakan tenagaku untuk memperkokoh serta memperkuat kedudukanmu sebagai pemilik pegadaian Dan buli merupanya semua sikap baikmu itu hanya palsu setelah Bertemu dengan Lemkong Pak Engkau segera menyuruh putramu untuk mencelakai aku Membuat wajahku rusak dan hancur sama sekali Membuat aku ingin hidup tak bisa ingin mati pun tak dapat Tanda petik Lah tertawa seram setelah berhenti sebentar lanjutnya Aku tak dapat melukiskan betapa sakit hati dan Dendamnya aku terhadap kalian semua aku telah Bersumpah akan merusak kehormatanmu serta beberapa orang gadis itu Kemudian memusnahkan kalian dari muka bumi He-eh-eh-eh, meskipun engkau sudah mati di tangan anggota perkumpulan kami Tapi kematianmu ini masih belum dapat menebus dosa serta kesalahan yang pernah kau lakukan terhadap diriku Aku hendak menggagai mayatmu menodai tubuhmu agar setelah menjadi setampun engkau tak dapat mempertahankan kebersihanmu Tanda petik Bicara sampai di sini, ia segera membopong tubuh San Hong Siang dan menuju ke ruang kuil Berhenti tiba-tiba bentakan keras berkumandang memecahkan kesunyian yang mencekam seluruh jagat Mengikuti menggemanya suara bentakan itu terlihatlah perempuan naga pengasingan Chu Hang Hang melayang masuk ke dalam kuil Kembali bentaknya dengan suara dalam, makhluk jelek siapa yang kau bopong itu? Mengetahui orang yang datang itu adalah Chu Hang Hang, legalah hati sumaing sebab ia tidak pandang sebelah mata pun terhadap perempuan tersebut Sambil tertawa seram jawabnya, siapa lagi heeh, 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 dia adalah San Hong Siang Chu Hang Hang tertegun kemudian tegurnya, apa yang benda kau lakukan? Heeh, 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 engkau ingin lihat apa yang hendak ku lakukan terhadap dirinya ejek sumaing sambil perdengarkan gelak tertawanya yang cabul Chu Hang Hang bukan seorang perempuan ingusan yang bodoh, dari nada ucapan itu segera diketahui olehnya apa yang hendak dilakukan pemuda itu Sekujur badannya gemetar keras dengan wajah berubah sangat hebat bentaknya keras-keras, apakah engkau hendak? Tanda petik Heeh, 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 meskipun kata-katamu selanjutnya belum kau lanjutkan tetapi aku sudah tahu apa yang hendak kau ucapkan sedikit pun tidak salah akan kusuruh dia mati tidak meram karena penasaran akan Kusuruh dia menjadi setan penasaran Sebenarnya perempuan naga pengasingan Chu Hang Hang menaruh rasa benci yang amat sangat terhadap San Hong Siang Ia selalu tak dapat memaafkan perempuan itu, sebab San Hong Siang pernah mendorong tubuhnya hingga terperangkap dalam lambung naga dan menderita selama belasan tahun lamanya Tingkah laku dan perbuatan seorang manusia tidak sesuai dengan moral seorang manusia Dia adalah seekor binatang yang tak berotak Suma Ing terus terangku beritahukan kepadamu, sekalipun aku mempunyai dendam sedalam lautan dengan San Hong Siang dan aku sangat mengharapkan kematiannya dalam keadaan mengerikan tetapi dengar ya baik-baik selama aku Chu Hang Hang masih bisa bernafas tidak nanti aku perkenankan engkau melakukan perbuatan brutal seperti binatang macam itu Suma Ing segera tertawa setan Haah, 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 Chu Hang Hang, bukannya aku Orang si Suma sengaja bicara mengibul, terus terang saja Ku katakan bahwa engkau masih bukan tandinganku, serunya, HMMM kalau engkau sampai terjatuh ke tanganku maka akanku persembahkan tubuhmu buat geluruku karena Dia orang tua paling gemar bermain cinta dengan wanita setengah bayah atau nenek tua Mendengar perkataan itu, Chu Hang Hang segera teringat kembali pengalamannya ketika terjatuh ke tangan ombak menggulung tempoh hari di mana hampir saja tubuhnya dan dirinya hampir saja ternoda Hawa amarahnya seketika memuncak dalam benaknya, dengan suara kerasi yang membentak Bajingan anjing busuk serahkan nyawamu bersamaan dengan menggeletaknya suara bentakan tersebut dengan sepenuh tenaga Ia lancarkan sebuah pukulan dengan jurus ilmu sakti payung sengkala Suma Ing memindahkan tubuh son heng siang ke tangan kiri, sedang tangan kanannya yang berupa cakar berbulu yang amat besar dengan ancaman hawa pukulan yang maha dasyat menyongsong datangnya ancaman itu Belah am di tengah benturan keras yang menggeletar di angkasa, tubuh Chu Hang Hang tergentar mundur satu langkah lebar ke belakang hal ini membuat hatinya amat terperanjat Perempuan itu lebih rela dirinya menemui ajal di tangan Suma Ing daripada membiarkan pemuda itu melakukan penggagahan secara brutal terhadap sesama kaum wanita Ia berteriak keras dan sekali lagi menubruk ke depan Sekali lagi Suma Ing mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya melakukan sapuan tajam ke depan jeretan ngeri yang menyayatkan hati segera bergema memecahkan kesunyian Tubuh Chu Hang Hang terpental sejauh satu tombak lebih dari tempat semula dan roboh terkapar di kaki tembok kuil Badannya menggeletak dan tak berkutik lagi Suma Ing tertawa seram ejeknya HMMN itu namanya mencari penyakit buat diri sendiri sesudah ku selesaikan pekerjaanku akan ku bawa pulang dirimu ke rumah dan persembahkan kepada suhu Habis berkata ia naik ke tangga batu dan masuk ke dalam ruangan untuk melaksanakan perbuatan yang terkutuk itu Tiba-tiba, gelak tertawa yang berat dan rendah berkumandang keluar dari balik kuil bobrok tersebut Diikuti berhembusnya segulung angin dingin yang membuat bulu kuduk pada bangun berdiri Dengan hati terperanjat Suma Ing menghentikan langkah kakinya, ia membentak dengan suara keras Siapa yang bersembunyi di dalam kuil layuh cepat gelindingkan keluar dari tempat persembunyianmu Sesosok bayangan hitam berkelebat lewat dari balik kegelapan sambil berdiri tegak di hadapan Suma Ing serunya Suma Ing aku perintahkan engkau untuk segera melepaskan San Hon Siang dari pondonganmu Dengan memandang di atas wajah San Hon Siang aku bersedia untuk mengampuni jiwamu Suma Ing tidak mengetahui sampai dimanakah kelihayan dari manusia aneh baju merah ini Dia mengira setelah di kolong langit dewasa ini tiga orang manusia tembagia dan lemkong Yang paksaja bukan tandingan dari kakek ombak menggulung, apalagi orang yang lain lebih tak usah dikatakan lagi Ia segera menengadah ke atas dan tertawa seram Haaah, 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 haaah Sungguh besar bacot anjingmu itu kalau tidak kau ungkap tentang San Hon Siang mungkin keadaannya masih mendingan Sekarang setelah kau mohonkan pelepasan baginya itu berarti engkau Punya hubungan pula dengan dirinya, baiklah akan siowia kirim pula dirimu untuk pulang ke sorga Cakar berbulunya menyambar ke depan, diiringi desingan angin pukulan ombak menggulung yang maha dasyat segera menekan ke dada orang aneh baju merah itu Terdapat datangnya ancaman tersebut, orang aneh baju merah itu sama sekali tidak berkutik Dengan telapaknya ia menggulung ke arah angin serangan lawan kemudian menekan ke depan titik Belaha amundakan batu itu seketika tergetar sampai retak beberapa bagian, sementara suma ing sendiri pun terlempar jatuh dari tempat semula Kejadian ini sangat mengejutkan hati pemuda si suma itu Untuk beberapa saat ia berdiri tertegung dengan hati tidak puas, dia mengira dalam bentrokan barusan dirinya kurang pusatkan pikiran sehingga digunakan kesempatan baik itu oleh lawannya Sekali lagi dia membentak keras dengan tenaga pukulan sebesar 10 bagian sebuah serangan maut kembali dilancarkan Seperti juga pada serangan yang pertama tadi, manusia aneh baju merah itu masih tetap tidak menghindar ataupun berkelitia sambut datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras Belaha am kembali terjadi gempuran dasyat yang mengakibatkan sudut kuil gumpil sedikit debu beterbangan di angkasa dan asap berguguran ke atas tanah Sekali lagi suma ing terpukul mundur dua langkah lebar ke belakang, membuat ia tertegung dan berdiri menjublak Engkau masih belum puas tegur manusia aneh baju merah itu dengan suara dingin Suma ing tabu bahwa dia masih bukan tandingan lawannya, tetapi dia pun merasa tidak rela untuk melepaskan San Hon Siang dan pergi dengan tangan kosong Biji matanya berputar mencari akal Tiba-tiba dia ambil keluar sebuah botol kecil kemudian tanpa mengeluarkan sedikit suara pun mengguyurkan botol tadi ke atas badan orang aneh baju merah tadi Rupanya mausia aneh itu sudah mengetahul akan siasat BUSU kelawannya Dengan cepat dia berkelebat menyingkir lima langkah ke samping Bersamaan itu pula telapaknya didorong ke depan melancarkan sebuah pukulan dasyat Menghadapi keadaan yang begitu mendesak terpaksa Suma ing mengendorkan tangannya dan melepaskan San Hon Siang dari bopongannya Pira aang, air keras Sam Kui Cheng Suiei menghantam di atas dinding kuil dan mengepulkan segelung asap kuning Sebenarnya siapakah engkau bentak Suma ing dengan suara keras Manusia aneh baju merah itu tertawa dingin Heheheheh titik dengan memandang kedudukanmu yang rendah Engkau masih belum berhak untuk mengetahui siapakah diriku Suma ing tidak mau tunjukkan kelemahannya Sekali lagi dia melancarkan sebuah pukulan dengan sepenuh tenaga Kali ini manusia aneh baju merah benar-benar sudah dipengaruhi oleh hawa amarah Sepasang telapatnya segera kembali mengirim satu pukulan dengan sejajar dada Duuk jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan kesunyian tubuh Suma ing terpental sejauh satu tombak lebih dari tempat semula Hampir saja ia roboh terjengkang ke atas tanah Sekonyong-konyong gelap tertawa aneh berkumandang datang dari kejauhan Kakek ombak menggulung muncul di tengah halaman kuil dan berseru lantang Dalam kolong langit dewasa ini hanya engka seorang yang pantas untuk beradu kekuatan dengan diriku Mari, titik-mari titik sambutlah dahulu beberapa buah pukulan Dalam benturan yang terjadi belum lama berselang Suma ing sama sekali tidak menderita luka ia segera maju ke depan dan memberi hormat kepada kakek ombak menggulung ujarnya Suhu orang ini mempunyai tenaga dalam yang luar biasa hebatnya Dia merupakan bibit bencana paling besar buat kejayaan perkumpulan kita Orang semacam ini sudah sepantasnya kalau segera dilenyapkan dari muka bumi Kakek ombak menggulung tertawa seram Heeh, 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 bukannya aku sengaja Omong besar dan mengibul, katanya Di kolong langit dewasa ini belum ada orang yang mampu menandingi kepandayan silatku Kendatipun orang baju merah ini hebat sekali Tetapi bila dibandingkan dengan diriku maka keadaannya ibarat kunang-kunang dengan cahaya rembulan Oh oh titik sudah tentu saja suhu lebih hebat seru Suma ing sambil tertawa licik Tidak lama kemudian, bukankah suhu akan diangkaca di bulim bengcu yang menguasai seluruh persilatan di kolong langit siap lagi yang mampu menghadapi engkau orang tua? Tanya jawab dua orang guru dan murid yang mengibul setinggi langit ini dengan cepat menjengkelkan hati orang berbaju merah itu Dengan hati mendongkol ia tertawa dingin Tidak ada hentinya Perlahan-lahan kakek ombak menggulung mencabut keluar senjata mustika payung sengkalanya dari dalam sakunya Cahaya merah yang menyilaukan mati segera menyebar ke empat penjuru, tegurnya Sebenarnya siapakah engkau? Seumur hidup engkau tak mungkin dapat menduga Kakek ombak menggulung jadi gusar ia membentak keras dan payung mustikanya segera dikembangkan lebar ciri-ciri Belah aam cahaya merah darah yang amat menyilaukan mati segera mengurung sekujur badan orang aneh baju merah itu Sedangkan Sumaing sendiri pun telah melupakan perkataan sendiri yang begitu tekebur dengan sepenuh tenaga Dia segera lancarkan pukulan maut untuk mengerubuti orang baju merah itu Bisa dibayangkan berapa dasyatnya tenaga gabungan yang datang oleh dua orang jago lihai itu Walaupun manusia aneh baju merah sangat lihai tetapi ia tak berani menyambut datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan Keras cepat-cepat badannya menyingkir tiga langkah ke samping Belah aam dentuman keras bergelegar di angkasa Dinding tembok kubil itu kena hajar sampai hancur dan roboh berserakan di atas tanah Manusia baju merah itu amat terparanjat namun kakek ombak mengulung tidak sudi memberi kesempatan kepada lawannya Untuk ambil napas, sekali lagi ia menerjang ke depan Dengan payung sengkala dialancarkan sebuah serangan Pada saat yang hampir bersamaan Sumaing melancarkan pula serangan dengan menggunakan ilmu Sakti payung sengkala, arah yang diserang adalah bagian batok kepala musuhnya membuat orang baju merah itu tak mungkin bisa menghindarkan diri lagi Menghadapi keadaan yang amat kritis dan berbahaya itu tiada jalan lain bagi orang baju merah itu untuk menerima datangnya ancaman Dan tubuhnya segera merendah kemudian dengan sepenuh tenaga menyambut datangnya ancaman dari payung sengkala Dua telapak itu diadu dengan keras lawan keras Belaaam, dentuman keras kembali menggeletar di angkasa diikuti dengusan berat memecahkan kesepian Tubuh Sumaing tergetar hingga mencelat sejauh satu tombak lebih dari tempat semula dan roboh di sisi lemkong pak Sedang orang aneh baju merah itu sendiri tergetar hingga mundur sejauh lima langkah dari kedudukan semula Walaupun di dalam bentrokan ini kakek ombak menggulung berhasil menempati posisi atas angin Namun tak urung hatinya merasa terperanjat juga dalam hati Ia mengataui, jika payung mustika itu tidak berada di tangannya dan andai kata Sumaing tidak membantu dirinya Dia masih bukan tandingan dari orang aneh baju merah itu Kakek ombak menggulung tertawa seram dengan wajah menyeringai selangkah demi selangkah Ia maju mendekat ke depan, sedangkan orang baju merah itu perlahan-lahan mundur terus ke belakang Sumaing yang kena dibanting di atas tanah merasakan kepalanya pusing tujuh kali ling dan matanya berkunang-kunang Namun isi perutnya sama sekali tidak terluka ketika ia membuka matu dan melihat lemkong pak berbaring tepat Di hadapannya, timbulah napsu membunuh dalam benak pemuda itu Ada dua alasan mengapa dia begitu membenci terhadap lemkong pak Pertama karena beberapa orang gadis cantik itu terjatuh semua ke tangannya Dan kedua lemkong pak telah merusak wajahnya sehingga hancur dan jeleknya luar biasa Tetapi yang aneh walaupun lemkong pak masih tetap menggeletak tak berkutik Namun paras mukanya merah bercahaya sedikit pun tidak menunjukkan tanda bahwa dia sudah mati Memandang paras muka lawannya yang begitu gagah dan tampan Sumaing merasa semakin mendendam Niat jahat muncul dalam benaknya Ia berpikir Engkau telah membuat aku jadi sengsara dan hidup menderita Sekarang aku pun hendak merusak wajahmu hingga hancur, jelek dan menyeramkan seperti setan Nyawamu untuk sementara waktu tak akan ku bereskan dahulu Aku akan suruh engkau rasakan bagaimana beratnya hidup dengan wajah yang porak-poranda Karena punya pikiran begitu, maka dia pun berbaring tak berkutik di atas tanah Ditunggunya lemkong pak sampai mendusin dari pingsannya Apabila pemuda itu tunjukkan gejala telah sadar maka dia akan segera turun tangan Di pihak lain, orang aneh baju merah itu sudah bertempur kembali dengan kakek ombak menggulung Tiga lima puluh gebrakan kemudian orang aneh baju merah itu kembali sudah dipaksa berada di bawah angin Karena bagaimanapun juga payung sengkala adalah sebuah senjata mustika yang sangat tampuh Setelah bayi hawa murninya tergetar sehingga mencelat kembali ke dalam tubuhnya Lemkong pak jatuh tak sadarkan diri namun jiwanya tidak melayang Karena itulah ia sama sekali tidak mengetahui kalau sumaing sudah bersiap sedia mengagai ibunya Di samping itu, dia merasakan hawa murni dalam tubuhnya bergolak kencang dan seakan-akan hendak buyar Karena itulah ia tak berani bicara maupun bergerak diam-diam hawa murninya mulai diatur kembali Menanti sumaing sudah proboh terkapar di samping tubuhnya Ia baru perlahan-lahan membuka matanya Pada saat itu hawa murninya sudah banyak yang telah pulih kembali Ia yakni dengan kemampuannya masih mampu untuk mengatasi sumaing Tetapi lah tak tahu apa maksud dan tujuan sumaing ada di hadapannya Ia ingin mengetahuinya lebih dahulu Kemudian baru mengambil keputusan apakah membinasakan dirinya atau tidak Sumaing sendiri dengan tenang dan sabar menanti terus Sebab di pihak lain kakek ombak menggulung telah berhasil menduduki posisi di atas angin Kurang lebih seperminum teh lamanya sudah lewat tetapi lem kongpak masih tetap berbaing di atas tanah tanpa berkutik Bahkan senyuman tersungging di ujung bibirnya Dalam hati sumaing mendengus dingin, pikirnya HMM sekarang gembira lah sampai puas Sebentar lagi akan kubuat dirimu manusia tidak mirip manusia Setan tidak mirip setan Tanda petik Tiba-tiba Culiak bangkit berdiri dengan pakaiannya yang longgar seperti nenek ciri-ciri serta darah yang ternoda tubuhnya Gadis itu tampak lucu dan menggelikan Dia menengok ke kiri ke kanan Ketika menjumpai Cuh Hang Hang menggeletak pula di sampingnya Ia segera memburu ke depan LBU, ibu titik teriaknya, cepatlah mendusin Sumaing masih tetap tidak bergerak dari tempat semula Sebab ia percaya dengan keadaan Culiak yang rapuh pada saat ini Dalam sekali gebrakan saja dia sudah mampu untuk merobohkannya Tiba-tiba dengan badan sempoyongan pelih yang juga bangkit berdiri Ketika sinar matanya yang jeli menemukan lem kongpak terkapar di samping tubuhnya Ia berseru tertahan Rupanya gadis itu menemukan pula sesosok aneh dengan tangan yang berbulu menggeletak pula di samping lem kongpak Ia segera maju ke depan dan siap memayang bangun pemuda tadi Pada saat itulah Sumaing menyeringai dan tertawa seram sambil mencengkeram kakinya Ia menghardik HMM kali ini engkau akan lari kemana? Ketika kakinya kena ditangkap peklih yang merasakan hatinya tergetar keras Ia segera berteriak Aku tahu engkau adalah Sumaing Bangsat terkutuk apa yang hendak kau lakukan? Apa yang hendak ku lakukan akan ku gagai dirimu lewe dahulu kemudian baru dibunuh Culiak yang menyaksikan kejadian itu segera menerjang datang untuk melancarkan serangan Tetapi sebelum serangannya sempat dilancarkan lengan kanannya sudah keburu Kena ditangkap oleh tangan berbulu dan Sumaing pemuda itu segera tertawa seram serunya Heeh, 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 heeh Rupanya kalian sudah memakai pakaian kedodoran dari nenek tua HMM kalau tidak begitu Sedari tadi siowya pasti sudah lalap kalian segera bergantian Terkesiap hati gadis-gadis tersebut mendengar perkataan itu Mimpi pun mereka tak pernah menyangka kalau dua setel pakaian nenek yang dibeli lem kompak Dalam mendongkolnya justru telah selamatkan mereka dari bencana perkosaan Mungkin inilah yang dinamakan takdir Sumaing turun tangan dengan kecepatan sebagai sambaran kilat Setelah berhasil menotok roboh dua orang gadis itu Serunya kembali tertawa seram Heeh, 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 heeh Akanku periksa dahulu orang-orang yang ini apakah sudah mati atau belum Kemudian baru akanku perankan sandiwara hidup untuk kalian lihat Dua orang gadis muda itu menyangka bahwa Sumaing akan menggagai tubuh mereka Karena takutnya wajah mereka berdua berubah hebat Namun pemuda Suma itu tidak berbuat demikian sambil membopong tubuh Sanhons yang serunya Sudah kalian lihat aku akan mengetahui dahulu mayatnya Agar dia mati dengan metu, tidak meram Dua orang itu jadi amat terperanjat hingga matanya terbelalak dan mulutnya melongot Mimpi pun mereka tak menyangka kalau perkataan itu diucapkan oleh seorang manusia Karena bagaimanapun juga Sanhons yang adalah Ibunya sekalipun bukan ibu kandungnya Tapi semenjak kecil sudah dirawat olehnya Lam Kong Pak yang pura-pura pingsan tak dapat menahan hawa amarahnya lagi Sambil menggertakan giginya, tubuhnya meluncur ke depan sambil melepaskan serangan Suma Ing hanya merasakan pandangannya kabur dan tahu-tahu jalan darah Coan Sim Hiat di bawah ketiaknya sudah kena dicengkeram oleh lawannya membuat ia kesakitan hingga sekujur badannya gemeter keras Setelah jalan darahnya tertotok tadi Culiak berdua mengira kali ini jiwa mereka tak dapat diselamatkan lagi Kini menyaksikan kemunculan Lam Kong Pak bagaikan malaikat yang turun dari kahyangan Kedua orang segera menghembuskan nafas lega Dalam pada itu seorang manusia tembaga yang menggeletak di atas tanah itu loncat bangun kemudian sambil mengepit dua orang manusia tembaga lainnya segera melayang tinggalkan tempat itu Lam Kong Pak sendiri telah pusatkan semua perhatiannya pada Suma Ing Karena gusar bercampur mendengkol sepasang matanya telah berubah jadi merah membara dengan penuh kebencian teriaknya Anjing yang tak tahu diri, akan ku hancur lumatkan tubuhmu untuk melampiaskan rasa benci dan marahku terhadap dirimu Waktu itu Cu Hang Hang telah bangkit pula dari atas tanah melihat Suma Ing sudah ditangkap oleh Lam Kong Pak Ia jadi kegirangan, teriaknya Bocah engkau harus selesaikan binatang itu sehingga tak bisa berbuat jahat lagi di kolong langit, ketahuilah barusan dia akan koma Bo Am Pue sudah tahu, harap Ciam Pue suka membebaskan jalan darah dua orang gadis itu, kemudian sadarkan pula orang-orang yang lain Mula pertama Cu Hang Hang membebaskan jalan darah dari Culiak lebih dahulu, sesudah saling berpelukan mereka baru membebaskan jalan darah dari Pek Lihang Setelah mendapatkan siksaan dan penghinaan, kedua orang gadis itu menaruh penasaran yang amat membenci terhadap Suma Ing terdengar Culiak berseru Enci Hiang, mari kita siksa dirinya agar ia tahu bagaimanakah enaknya hidup menderita di kolong langit Tentu saja harus disiksa, jawab Pek Lihang, apakah engkau mempunyai care yang baik? Coba lihatlah kelihayanku ini Gadis si cu itu segera masuk ke dalam kuil, mencari segenggam hiu dan dipasang, kemudian hiu yang menyala dan sedang terbakar itu ditusukan ke atas dada Suma Ing Cies, asa putih segera mengempul disertai bau daging yang hangus Namun Suma Ing tidak mendengus ia tetap mengertak gigi menahan siksaan tersebut Adik Yap selap Pek Lihang dengan cepat, caramu itu memang bagus sekali, sekarang coba lihatlah kelihayanku Ia terima hiu itu kemudian ditusukan ke bawah perut di antara selangkangan pemuda itu Cies, kembali tercium bau hangus daging yang terbakar, kali ini Suma Ing tak dapat menahan diri lagi, ia menjerit kesakitan Haruslah diketahui alat kelamin adalah bagian tubuh yang paling lemah, jangan dibilang dibakar dengan api Dibetot keras-keras pun sudah sakitnya luar biasa, dapat dibayangkan betapa sakitnya kalau benda itu ditusuk dengan hiu yang menyala Culiak tertawa cekikikan serunya Enci Hiang, engkau memang hebat sekali, bagian itu memang harus dibakar sampai hangus Seringkali dia menggagai dan menodai kaum wanita memang sepantasnya kalau kita bakar anunya Sementara itu ketika Lem Kong Pak melihat orang aneh baju merah itu sudah terdesak di bawah angin Ia segera menotok jalan darah Suma Ing dan menerjang maju ke depan sebuah pukulan dasyat dilepaskan Kakek Ombak menggulung sendiri yang sudah berempur setengah harian lamanya melawan orang baju merah itu Meskipun dengan andalkan payung sengkala ia berhasil merebut posisi di atas angin tetapi itu pun dilakukan dengan susah payah Seketika Lem Kong Pak menyerang dengan tenaga sebesar delapan bagian, dalam suatu bentrokan yang sangat keras Tubuh kakek Ombak menggulung seketika terpental sejauh dua langkah lebar ke belakang Dalam pada itu San Hon Siang, Elo Oliang Jan Siang Hang Ti, Pek Ligong dan sepasang manusia jelek dari Hayetian telah mendusin semua dari pingsannya Melihat gelagat tidak menguntungkan kakek Ombak menggulung jadi terperanjat Kendatipun ia punya payung sengkala namun tak mungkin baginya untuk sekaligus menghadapi belasan orang jago lihai secara berbareng Apalagi cukup orang baju merah dan Lem Kong Pak pun sudah bikin pusing kepalanya Ia bersuit nyaring payung sengkalanya dirintangkan lebar ciri-ciri titik bluum tiba-tiba bayangannya meluncur 5-60 tombak ke angkasa Melayang ikuti hembusan angin dan sekejap kemudian sudah lenyapkan diri Pandangan matuk kawanan jago persilatan yang hadir di tengah kalangan jadi terperanjat Setelah melihat kemampuan payung sakti itu mereka semakin menyadari bahwa siapapun yang berhasil mendapatkan payung sengkala Berarti itu juga orang yang tanpa tandingan di kolong langit Siapa engkau terdengar Lem Kong Pak menegur manusia baju merah itu dengan suara lantang Manusia aneh baju merah itu tidak mengucapkan sepatah kata pun dengan mulut membungkam ia loncat ke udara dan berlalu dari situ Andai kata Lem Kong Pak sadar lebih pagian dan bisa mendengar suara gumamam dari orang baju merah itu Mungkin ia bisa menduga siapakah orang baju merah itu Namun ada satu yang pasti yakni orang itu bukan lain adalah penyaruan dari ketua perkumpulan Liok Maopang Titik Di pihak lain culiap dan peklihi yang tiada hentinya membakar tubuh sumaing jetitan jeritan ngeri yang menyayatkan hati bergema tiada hentinya memecahkan kesunyian Namun tak seorang manusia pun yang buka suara untuk menghalangi perbuatan mereka Asap hijau mengepul dari seluruh tubuh sumaing Bau daging hangus amat menusuk penciuman kawanan japo dari kalangan putih yang menyaksikan penyiksaan itu Hanya geleng kepala sambil menghela nafas Karena pemuda itu terlalu jahat bahkan melebih tingkah laku binatang Maka walaupun mereka tidak tega, tak seorang pun yang mencegah Pleo taak, pieo taak, beunyi gemerutuk menggema tiada hentinya Seperti babi hendak disembeli sumaing menjerit-jerit karena kesakitan suaranya amat memilukan hati Tiba-tiba San Hons yang mementak dengan suara dalam, tahan Chu Hang Hang segera tertawa dingin ejeknya Kenapa perasaan halus wanitamu sudah tergetar dan ingin melepaskan dirinya lagi? San Hons yang menghela nafas panjang Aku tidak menghalangi kalian, jika kamu semua hendak membereskan jiwanya Sebab bagaimanapun juga ia memang jahat Tapi aku minta berilah penyelesaian secara cepat Janganlah disiksa lagi Tanda petik Heeh, heeh, heeh Perempuan rendah, sudah sembuh dari koreng Lantas melupakan sakitnya seru Chu Hang Hang Sambil tertawa seram Bajingan cilik ini sudah tak tertolong lagi Moralnya sudah terlalu bejat Melepaskan dia sama artinya mencari kesulitan buat diri sendiri Tahukah engkau apa yang hendak dilakukan olehnya atas dirimu? San Hons yang menggeleng Aku tahu ia tak dapat memaafkan diriku adalah karena anak pak Tanda petik Cis, enak benar kalau bicara Terlak Chu Hang Hang sambil bertolak pinggang Terus terangku beritahukan padamu Tadi ia mengira engkau sudah mati Ia telah bersiap-siap untuk menggagai mayatmu mengerti Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar air muka San Hons yang berubah hebat Benar demi lemkong liu berulang kali telah mengampuni jiwa sumaing Tapi dalam kenyataan orang itu bukan saja tidak menyadari akan belas kasihannya bahkan membuat lebih gila Mendengar ucapan itu saking mendongkol dan gusarnya pandangan mata perempuan itu jadi gelap Tubuhnya sempoyongan dan hampir saja roboh terjungkal di atas tanah Bunuh saja teriak catatan mati hidup dengan suara dingin Benar bunuh saja Sambuak Wangui berhati hitam dengan muka serius Bunuh semua orang menyatakan pendapatnya Suasana jadi ramai dengan para jago sama-sama menunjukkan wajah penuh napsu membunuh terhadap pemuda si suma itu Lemkong Pak berjalan mendekati San Hons yang sambil memayang tubuhnya sambil berkata Lbu, jangan gusar hingga merusak kesehatanmu Peduli bagaimanapun juga engkau sudah cukup memperlihatkan kebijaksanaanmu sebagai seorang perempuan Lain kali jika bertemu dengan ayah, engkau mempunyai alasan yang cukup kuat untuk bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa ini San Hons yang membungkam dalam seribu bahasa, karena bagaimanapun juga ia tak tega menyaksikan putranya yang dipelihara hingga dewasa ita menemui ajalnya di hadapan mati sendiri Tetapi ketika teringat akan perkataan dari Cu Hang Hang tadi, rasa malu dan gusar bercampur aduk tanpa terasa napsu membunuh pun berkobar dalam benaknya Sesudah sanksi beberapa saat, akhirnya dia mengambil keputusan untuk membiarkan orang lain yang membunuh pemuda itu Namun dia sendiri tak akan mengikuti sendiri peristiwa tersebut Dengan suara berat dia lantas berkata Kalau kalian ingin membinasakan dirinya lakukanlah dengan cepat sebab dia memang patut dijatuhi hukuman mati Tetapi aku tetap merasa menyiksa badannya bukan suatu tindakan yang terpuji Cu Hang Hang yang mendengar perkataan itu tertawa seram, serunya dengan lantangnya San Hon Siang sewaktu mengucapkan kata-kata tersebut apakah tidak melihat wajahmu jadi panas dan memerah Coba pikirkanlah dengan baik-baik ketika engkau jadi pemilik pegadaian bulim Tempo D.U. sudah berapa ratus orang yang menemui ajalnya di tanganmu C.C.T.T.C.C.T.T. tak ku sangka hari ini engkau malah menunjukkan hati yang saleh dan welas Terus terang ku beritahu padamu sekalipun engkau tidak akan membinasakan dirinya Aku tetap akan membunuh dirinya siapa berani menghalangi niatku ini maka itu akan mengadu jiwa dengan dirinya Perkataannya itu diucapkan dengan tegas dan bertenaga sedikit pun tidak menutup, nutupi, membuat orang segera dapat menangkap maksud hatinya Dalam kenyataan di antara para jago yang hadir dalam gelanggang ketika itu kecuali San Hiang Siang seorang boleh dibilang semua orang mengharapkan kematian dari Suma Ing termasuk juga Lem Kong Pak sendiri Chu Hang Hang berjalan mendekati ke sisi tubuh Suma Ing, lalu bertanya Hei budak kalian setengah harian sudah kalian membakar tubuhnya, apakah masih ada bagian lain dari badannya yang belum sempat dibakar? Sekujur badan San Hiang Siang gemetar keras, meskipun perkataan dari Chu Hang Hang itu amat sederhana dan biasa, tetapi kedengarannya ganas dan telengas sekali Setelah hidup menjanda selama 11 tahun lamanya, sejak dahulu perempuan naga pengasingan sudah ingin melampiaskan rasa mendongkolnya Dahulu ia selalu berharap untuk melampiaskan di atas tubuh San Hiang Siang, dan kini setelah ada Suma Ing maka semua rasa dongkolnya disalurkan ke arah tubuh pemuda itu Siapa berani menghalangi niatnya berarti di alah musuh umum? Chu Liap berdua segera menjawab, hampir seluruh badannya telah terbakar hangus Bau hangus daging dan kulit manusia tersebar ke setiap sudut kuil tersebut, si kujur badan Suma Ing gemetar keras, dari tenggorokannya memperdengarkan rintihan yang aneh San Hiang Siang, coba lihatlah Keraak lengan berbulu yang amat besar itu segera patah jadi dua bagian Terusnya, lengan ini adalah lengan seekor binatang tidak termasuk miliknya Aku harus mematahkan pula anggota badan miliknya sendiri Sambil berkata kembali ia cengkeram lengan kanan Suma Ing jelas perempuan itu bermaksud untuk mematahkannya Andai kata lengan Suma Ing kena dipatahkan juga, itu berarti kehidupan selanjutnya sudah habis, kendatipun Mendapat petunjuk suhu yang kenamaan pun tak ada gunanya Tunggu sebentar serusan Hons yang dengan air metu bercucuran Chu Hang Hang, selama hidup belum pernah aku mohon kepada orang, kali ini aku akan memohonkan pengampunan bagi binatang ini Aku harap engkau bersedia untuk melepaskan dirinya, lain kali kalau dia sampai terjatuh kembali ke tanganmu Saat itulah terserah hukuman apa yang hendak kau limpahkan terhadap dirinya Chu Hang Hang tertawa seram Gampang benar perkataanmu itu, sejak binatang ini menjadi anak murid kakek ombak menggulung Ilmu silatnya telah memperoleh kemajuan yang amat pesat Sampai-sampai aku pun bukan tandingannya Kalau sampai ku lepaskan kembali dirinya Maka di kemudian hari akan susah untuk menguasai kembali Di samping itu keselamatan diri beberapa orang gadis itu pun sangat menguaptirkan sekali salah bertindak Maka, sesudah menderita kekalahan yang hebat pada saat ini Ia tentu bisa bertobat dan merubah wataknya Aku mohon kepada saudara sekalian sedilah kiranya untuk mengampuni jiwanya untuk kali ini saja Chu Hang Hang segera berpaling ke arah para jago lainnya dan berseru dengan suara lantang Saudara-saudara sekalian, siapakah yang setuju mengampuni jiwanya? Pertanyaan itu diulangi sampai tiga kali namun tak seorang pun yang buka suara Jelas kesalahan dan kejahatan yang dilakukan sumaing sudah kelewat batas sehingga amat menyakitkan hati orang lain Oleh sebab itu siapapun tidak bersedia untuk menyelamatkan jiwanya San Hans yang mundur ke belakang dengan sempoyongan, sambil menangis terseduh-seduh katanya Aku sendiri pun ingin sekali membinasakan dirinya Tetapi nasib ayahnya hingga sekarang masih belum diketahui Aku, aku rasa sepantasnya kalau kejahatan yang dialakukan titik dihukum sendiri oleh ayahnya Lam Kong Pak adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya Rasa bencinya terhadap sumaing jauh lebih mendalam kalau dibandingkan dengan siapapun juga Tetapi ia dapat memahami keadaan dari ibunya Dan persoalan tersebut hanya dia seorang yang dapat mengatasinya Namun untuk menyelesaikan persoalan itu dia bakal menyalahi cuhanghang Atau paling sedikit akan menyakitkan hatinya Sedang para jago lainnya pun tentu akan merasa tidak senang hati Tetapi setelah melihat kesedihan yang menyelimuti wajah ibunya Pemuda itu segera mengambil keputusan laksana kilatia Menolak jalan darah jipit hiat di tubuh cuhanghang Membuat perempuan itu tergetar mundur tiga langkah ke belakang Lam Kong Pak segera melancarkan satu tendangan kilat ke depan Menghajar tubuh sumaing sehingga mencelat keluar dari dinding halaman Serunya Bajingan terkutuk kalau engkau masih juga tidak bertobat Maka engkau malu hidup sebagai manusia Belah am titik benturan keras bergema di luar tembok pekarangan Dengan hati gusar bercampur tertegun cuhanghang Segera menyusul ke depan Tapi bayangan tubuh sumaing sudah lenyap tak berbekas Rupanya dalam tendangannya tadi Lam Kong Pak dengan tepat telah menghajar jalan darahnya Hingga totokannya bebas Dalam keadaan demikian sudah tentu sumaing melarikan diri Sambil menahan sakit Ketika cuhanghang melayang kembali ke dalam gelanggang Semua orang ok segera mengetahui apa yang bakal terjadi Tampaklah perempuan naga pengasingan bagaikan setan yang meringis ram langsung menerjang ke arah Lam Kong Pak Pemuda itu pejamkan matanya sekali tidak berkutik Cuhanghang langsung mencengkeram bahunya sambil berseru Keparat cilik, engkau berani memusuhi diriku Bo Ampue berbuat demikian hanya karena ingin memenuhi harapan ibuku dan semua perbuatanku ini akan ku tanggung sendiri apabila Ciam Pue masih tidak puas silahkan bunuh saja diri Bo Ampue Cuhanghang jadi semakin gusar sehingga mencak-mencak teriaknya dengan wajah menyeringai seram Bo Cah Keparat engkau anggap aku tidak berani membinasakan dirimu Berani atau tidak adalah urusan dari Ciam Pue sendiri Bo Ampue melepaskan sumaing sama artinya melepaskan musuh besarnya dari kalangan lurus Perbuatanku itu memang berdosa dan salah besar Karena itu aku selap menantikan hukuman mati bagi diriku Keparat, apakah engkau akan tinggalkan pesan terakhir Teriak Cuhanghang dengan napsa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya Cu liap menjerit keras samlil menubruk ibunya Dia berteriak Lbu engkau tak boleh membinasakan dirinya Kalau dia sampai mati bagaimana dengan diriku Pada saat ini Cuhanghang benar-benar sudah diliputi hawa gusar yang meluap-luap Dia kebaskan ujung bajunya menggetar mundur putrinya Sehingga terdorong tiga langkah ke belakang dengan sempoyongan Kemudian sahutnya dengan tajam Setelah dia mati maka engkau akan kehilangan kekasihmu Engkau akan tetap menjanda sepanjang hidup seperti diriku Kalau engkau tak bersedia menjadi perawan tua cari saja pasangan yang lain Pelihi yang sadar bahwa perempuan itu sudah diliputi oleh hawa napsu membunuh Ia pun berteriak keras Bibi, sekalipun engkau tidak memikirkan bagi putrimu Semestinya memikirkan bagi keponakan Sekalipun jalan pikiran orang persilatan jauh lebih terbuka Namun kita pun tak mau membuat secara sembarangan Jikalau engkau membinasakan dirinya Maka keponakan pun akan mati pula dihadapanmu Pada dasarnya Chu Hang Hang adalah seorang perempuan yang berwatak berangasan dan gampang gusar Apalagi sekarang sering diliputi kemarahan Mendengar ucapan Pek Li Hiang yang jelas merupakan ancaman itu Ia jadi tak tahan dengan lebih gusar teriaknya Ayoh matilah akanku saksikan dengan matu kepalaku sendiri akan kematianmu itu Kemudian akanku suruh Pek Li Gong untuk mendirikan batu nisan bagimu Pelihi yang tertegun sedang semua jago pun mulai menyadari bahwa persoalan telah berubah Jadi serius apa yang diucapkan Chu Hang Hang bisa benar-benar dilakukan Andai kata ia benar-benar membinasakan lem kongpak Maka pihak perkumpulan ombak menggulung tanpa turun tangan sendiri pun Para jago kalangan lurus akan saling bertempur sendiri Selain itu, di antara jago ciri-ciri kalangan putih yang ada saat ini Ilmu silat lem kongpak yang paling lihai dalam upacara pembukaan perkumpulan ombak Menggulung nanti semua orang masih mengandalkan kekuatannya untuk mengatasi pelbagai kesulitan Maka kehilangan si anak muda itu berarti suatu kehilangan yang besar sekali Dengan langkah lebar perkligong segera maju ke depan Wajahnya saat ini serius sekali Ujarnya dengan nada sungguh-sungguh Chu Hang Hang Janganlah karena pengaruh emosi Maka engkau akan melakukan perbuatan yang akankah sesali di kemudian hari Pepatah kuno bukankah pernah mengatakan siapa yang bisa diampuni Ampunilah jiwanya walaupun dosa dan kejahatan yang dilakukan sumaing sudah terlalu besar Dan tak bisa diampuni lagi Tetapi andai kata ia bisa bertobat dan merubah sikapnya itu Bukankah hal ini lebih baik daripada membinasakan diri Coba bayangkan seandainya kau bunuh lem kongpak Tanda petik Kalau kubunuh dirinya lantas kenapa tukas Chu Hang Hang dengan nada amat gusar Paling ciri-ciri semua orang akan mengadu jiwa dengan diriku Dua lembar jiwa kalian masih belum memadahi untuk ditukar oleh selembar jiwanya Aku harap kau suka berpikir tiga kali lebih dahulu sebelum bertindak Bajingan tua cukup dengan andalan perkataanmu itu Aku semakin berhasratu atuk membinasakan dirinya kau mau apa Diam-diam siang hang tai merasa gelisih juga Dengan langkah lebar ia maju ke depan serunya En so siang yen bagaimana kalau engkau dengarkan dahulu sepatah dua patah kataku? Siang hang tai amat serius dan menaruh hormat terhadap dirinya Chu Hang Hang tidak tega untuk menghadapinya dengan kasar Maka ia lantas berseru Kalau ada perkataan, katakan saja dengan cepat Lam Kong Pak adalah seorang anak yang berbakti Perbuatannya barusan tidak lebih hanya ingin menghibur hati ibunya belaka Tindakannya itu bahkan berarti dia tidak membenci terhadap sumaing Terhadap dirimu sendiri pun dia menaruh rasa hormat dan berbakti Cuma sayang kau berada dalam keadaan gusar dan tak dapat meresapi maksud baiknya itu Tertegun hati Chu Hang Hang mendengar perkataan itu Antara aku dengan dirinya toh tidak pernah tersangkut Hubungan apapun juga kenapa dia mesti menaruh rasa berbakti terhadap diriku Engkau adalah bakal mertuanya Dan semua orang yang hadir di dalam kalangan mengetahui akan hal ini Masa engkau tidak bersedia untuk mengakuinya Chu Hang Hang tertawa dingin Tidak ada hentinya Persoalan telah berubah jadi begini rupa Apa itu mertua atau tidak? Tadi engkau mengatakan bahwa dia menaruh rasa bakti hormat dan kagum terhadap diriku Kapankah dia? Tanda tanya Xiang Hang Tai tersenyum Jawabnya Tenaga dalam yang dimiliki lem kongpak baru-baru ini telah memperoleh kemajuan yang sangat pesat Bicara yang lebih tak aneh didengar lagi setiap orang yang hadir dalam gelanggang pada saat ini Sudah bukan tandingannya lagi Tentu saja termasuk pula diri Enso Sian Yan Di samping itu melindungi keselamatan sendiri adalah suatu kemampuan yang dimiliki setiap manusia Perduli dalam keadaan Apapun semua orang pasti akan berusaha untuk selamatkan diri sendiri lebih dahulu Tetapi lem kongpak sendiri setelah mendepak pergi sumaing Ternyata ia pejamkan mat menunggu hukuman darimu Bukankah itu berarti bahwa sikapnya amat menghormati dirimu Rasa hormat tersebut merupakan suatu ledakan perasaan yang muncul akibat rasa baktinya kepadamu Karena engkau adalah bakal ibu mertuanya Dia tidak ingin melihat ibunya bersedih hati tetapi rasa tak tega pula melihat engkau kecewa Karena sumaing telah dilepaskan Karena itulah ia pasrah untuk dijatuhi hukuman Ketulusan hatinya ini sangat mengakumkan Tapi sayang engkau tak dapat menerima cinta kasihnya itu Bukankah kejadian ini patut disayangkan? Chu Hang Hang berdiri tertegun Kembali ia lirik sekejap ke arah lemkongpak Dalam waktu yang singkat itulah Ia dapat merasakan bahwa pandangan Putrin Fa sedikit pun tidak salah Walaupun di kolong langit terdapat banyak sekali pria Namun untuk menemukan seorang pria semacam lemkongpak boleh dibilang susah sekali Makin dia dilihat ia makin tertarik sehingga akhirnya perempuan itu menghela nafas dan berpikir Aai, sudahlah memang terlalu sayang kalau bocah itu dibinasakan Pek Ligong tak mau melepaskan kesempatan baik ini Ia segera berteriak keras Eeei koma kalian sudah melihat semua ibu mertua melihat sang menantu Makin dilihat makin tertarik Hahaha Tanda petik Chu Hang Hang mencibirkan pipinya Sedang culiap segera jatuhkan diri ke dalam pelukan ibunya Sambil berseru Oh ibu, engkau sangat baik San Hon Siang pun merasa terharu Perlahan-lahan ia maju ke hadapan Chu Hang Hang dan berkata Enso, tempoh hari Siao Moai telah salah mengusik dirimu Harap engkau suka memberi maaf biarlah Siao Moai memberi hormat kepadamu Sambil berkata ia segera menjura dalam-dalam Meskipun Chu Hang Hang telah mengampuni Lem Kong Pak akan tetapi ia tidak bersedia memaafkan San Hon Siang Perempuan itu segera mendengus dan melengus ke arah lain HMM tidak segampang itu, serunya Dengan wajah tersipu San Hon Siang berdiri menjublak di tempat semula Pek Ligong yang melihat situasi tersebut segera mengetahui bahwa rasa gusar Chu Hang Hang sudah meredah Ia segera memberi tanda kepada Lem Kong Pak serta kedua orang gadis itu Pemuda Lem Kong gelengkan kepalanya tanda tidak mau Pek Ligong dengan suara keras segera berseru San Hon Siang, bagaimana dengan persoalan perkawinan antara kalian dua keluarga? Pihakku sini sih tiada soal lagi Chu Hang Hang, bagaimana dengan engkau sendiri teriak Pek Ligong kembali? Urusan kami lebih baik tak usah dicampur oleh engkau pencuri tua Melihat kesempatan baik, pencuri si Pek Ligong itu segera berseru kepada Lem Kong Pak dengan suara dalam Hei bocah, kenapa engkau tidak memberi hormat kepada ibu mertua MUU? Lem Kong Pak jadi serba salah dibuatnya, meskipun dalam urusan itu sudah tiada persoalan lagi Tetapi ia khawatir Apabila ia berlutut di hadapan orang dan Chu Hang Hang tidak menggubris dirinya Bukankah dia bakal kehilangan muka? Dengan perasaan susah dia berpaling ke arah Chu Liak Tampaklah gadis itu dalam pakaian nenek ciri-ciri yang kedodoran kelihatan lucu sekali Ketika itu gadis tersebut sedang memberi kerlingan ke arahnya agar dia berlutut Lem Kong Pak segera berpaling pula ke arah Xiang Hang Tai Ketika jago tua mengangguk dan semua orang menyetujui caranya itu Maka tanpa ragu-ragu lagi ia jatuhkan diri berlutut di hadapan Chu Hang Hang sambil berseru Menantu memberi hormat untuk Gakbo habis berkata ia benar-benar menjalankan penghormatan besar sebanyak tiga kali Ei bocah, apakah engkau masih akui diriku sebagai ibu mertua? Tanda petik Gakbo apa maksud ucapanmu menantu sama sekali tidak maksud memandang rendah dirimu? Ibu cepatlah bimbing ia bangun Engkau saja yang membangunkan, setiap kali melihat tampang ibu dan anaknya aku jadi mendengkol Merah padam selembar wajah Chu liap karena jengah sambil menyandarkan kepalanya dalam pelukan ibunya kembali ia berkata Ibu, jangan gusar lagi cepat bangunkan dirinya Chu Hang Hang tertawa dingin Heheheheh, bocah ayoh bangun aku hendak perintahkan dirimu Kalau engkau berani bersikap kasar terhadap putriku, aku tidak akan mengampuni dirimu Dengan wajah tersipu ciri-ciri lemkong pak bangkit berdiri Pelih yang yang ada di sampingnya tiba-tiba jatuhkan diri ke dalam pelukan peligong sambil berseru Ayoh dia belum memberi hormat kepadamu, aku, aku tak mau Tanda petik, mendengar perkataan putrinya peligong segera berteriak keras Eeei bocah bagus sekali yaa bagus atau jelek aku juga Merupakan bapak mertuamu, masa engkau pilih kasih Kalau kaya dikasih hormat kalau miskin ogah mengakui Terpaksa lemkong pak jatuhkan diri memberi hormat kembali sambil berkata Menantu sama sekali tidak bermaksud demikian Harap Gak Hu jangan berpikir yang bukan-bukan Peligong segera membangunkan si anak muda itu lalu sambil tertawa terbahak-bahak serunya Haa 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 haa, sungguh tak ku sangka aku beruntung sekali hingga sempat jadi bapak mertua orang Bagus titik kalau kalian ingin minta arak kegirangan Silahkan saja mencari Chu Hang Hang Ihu engkau akan mengawinkan putriku Kenapa semua orang kau suruh minum arak kegirangan ku belaka omel Chu Hang Hang Aduh siapa sih yang tidak tahu kalau engkau punya uang banyak seru peligong Engkau dan San Hon Siang sama-sama punya uang banyak Yang satu membuka pegadaian bulim dan yang lain adalah orang kaya dalam persilatan semuanya jauh lebih mampu daripada diriku sendiri Pencuri tua, engkau tak usah ribut, selah San Hon Siang dengan cepat Perjamuan ini akan kubiayai semua Tanda petik Mendengar perjamuan, perutalo Oliang Jan langsung saja berbunyi gemerutuk keras Samlil menggigit jari tangan air Liurnya mengalir keluar terus menerus Catatan mati hidup pun putar biji matanya lalu kepada Wan Wee berhati hitam katanya Ji ya tadi bukankah aku sudah kalah bertaruh satu meja perjamuan aku To'aya yang merasa berhutang ogah untuk hutang terlalu lama Aku telah bersiap sedia untuk membayar kekalahanku itu sekalian dengan perjamuan yang akan diadakan oleh majikan San Wang Wee berhati hitam segera mendengus HMM To'aya lebih baik jangan kau gunakan kera macam itu Majikan mengadakan perjamuan lantaran hendak merayakan hari perkawinan dari Xiaoya Tentu ada makanan dan minuman buat kita Lebih baik pertaruhan satu meja perjamuan itu jangan dicampur adukan menjadi satu Kalau mau dibayar maka bayarlah di lain hari Ji ya aku toh sudah berkata lebih dahulu Bapuah hutang pertaruhan akan kuadakan berbareng dengan diadakan perjamuan untuk merayakan perkawinan Xiaoya kalau ingin makan pada waktu itulah makan sampai sekenyangnya Aku rasa engkau kan tau tentang pertaruhanku Menurut apa yang aku ketahui peraturan dari To'aya adalah Hari ganjil tidak menjamu orang hari genap hanya menerima dijamu orang Itu berarti selama hidup engkau tidak akan menjamu orang Justru karena itulah maka ku bayar kekalahan pertaruhan itu bersamaan dengan diselenggaranya pesta perkawinan Xiaoya Dengan begitu aku pun tak usah merusak perhatian ku sendiri To'aya, engkau hendak mengingkari janji teriak Wangwe berhati hitam Ji ya, kalau toh engkau sudah tahu akan peraturan busuku tidak seharusnya engkau ajak diriku untuk bertaruh Dalam pada itu lemkong pak segera berkata Tiampue sekalian tahukah kalian semua siapa sebenarnya manusia aneh baju merah itu? Semua orang segera menggeleng Bocah engkau pasti tahu bukan selapek, kligong dengan cepat Benar, rahasia itu baru ku ketahui belum lama berselang Ternyata manusia aneh baju merah itu bukan lain adalah pangcu dari perkumpulan Liok Maopang Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar semua orang berdiri tertegun Terutama sekali cuhanghang merasakan hatinya tergetar keras Teriaknya dengan cepat Hei bocah engkau tak usah ngacobelo yang tidak karuhan Ibu mertua dengarkan dulu penjelasanku Maka berceritalah pemuda itu apa yang berhasil dilihatnya dalam gua di balik gunung-gunungan Mendengar kisah tersebut air muka kawanan jago dari kalangan lurus itu sama-sama berubah jadi serius Sedang cuhanghang pun sangat dipengaruhi oleh emosi Di samping itu Liok Maopang juga memberitahukan kepada San Hong Siang bahwa ia telah berhasil melatih ilmu bayi hawa murni Asal tekun setengah tahun lagi niscaya dia akan berhasil menciptakan bayi ampuh yang kebal San Hong Siang sangat gembira, namun dia pun merasa kagum bercampur sedih atas pengorbanan yang telah Dilakukan Padri Naga dan Imam Harimau demi mensukseskan kepandayan dari putranya Beberapa saat kemudian terdengar perempuan Shishan itu berkata Sekarang kita harus berhasil temukan ketiga orang manusia tembaga itu sebelum bulan 5 tanggal 15 Kemudian dengan kekuatan yang bersatu kita hancur ratakan perkumpulan ombak menggulung Sekarang lebih baik, kita membagi diri jadi tiga rombongan saja dan berusaha mencari di sekitar 100 Li dari sini Kemudian kita tentukan waktu dan berkumpul kembali di sini Entah bagaimanakah pendapat kalian semua? Semua orang menyatakan setuju, bahkan Chu Hang Hang pun tidak menyatakan keberatan Karena panggilan ibu mertua dari Lem Kong Pak telah menghirangkan hatinya Di samping itu dia pun dapat melihat bahwa Lem Kong Pak jauh lebih mencintai putrinya Terdengar Pek Ligong berseru Ketiga rombongan ini biar akulah yang membagi rombongan pertama adalah Lem Kong Pak Dengan membawa dua orang gadisnya Rombongan kedua adalah San Hong Xiang dan Chu Hang Hang Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar Chu Hang Hang kontan melotot sekejap ke arah Pek Ligong Tetapi ia tahu bahwa pencuri itu ada maksud tertentu dan sengaja menggabungkan mereka jadi satu Karena itu perempuan itu tidak menyatakan keberatannya Terdengar Pek Ligong melanjutkan kembali kata-katanya Rombongan ketiga akan dipimpin oleh Xiang Hang Tai dan aku dengan membawa serta Elo Oliang Jem dan sepasang manusia cantik dari Hetian Gelak tertawa bergetar memecahkan kesunyian sepasang manusia jelek dari Hetian segera mendengu serunya Pencuri tua bagaimana sih tampangmu sendiri? Aku lihat tampangmu juga lucu dan jelek seperti kunyuk Eeei jangan marah dulu Dalam kenyataan kalian toh tidak kekurangan hidung atau telinga Cantik atau jelek perbedaan cuma selisih sedikit saja Apalagi kalian berdua yang Sabtu seperti bambu persis menyerupai ular panjang memakai topi titik tinggi Tapi gagah sedang yang lain berwajah hoki Siapapun tahu bahwa kalian mendatangkan banyak rejeki Apakah aku pencuri tua salah berbicara? Sepasang manusia jelek dari Hetian saling bertukar pandangan sekejap kemadian terdengar catatan mati hidup berkata Dia benar juga perkataannya kita memang bertampang bagus dan menarik Siapa bilang tidak sambung Wan Wee berhati hitam dengan cepat Aku masih ingat tempo dulu si janda kawin tujuh kali puikun perempuan murahan itu sering lirik-lirik main metu dengan aku Haah, 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 gelak tertawa kembali meledak memecahkan kesunyian Peligong segera berkata kembali Bagaimana pendapat kalian semua tentang pembagian regu ini apa ada yang tidak setuju? Aku tidak setuju teriak L.O. Liang Jan dengan cepat Aku ingin mengikuti Lemkong Sawya saja Tidak mau tidak mau kita tak mau jadi satu rombongan dengan perut karat itu Teriak Juliap dan Pek Lih yang hampir bersamaan waktunya Kalau kamu merasa lapar karung isi ransum pasti sudah kosong melumpong Toh ada Lemkong Sawya seru L.O. Liang Jan dengan kekat Dia tidak akan pelit seperti kalian dan selama mengikuti dia Maka perut aku L.O. tua pun pasti akan terjamin Maka sesudah beberapa regu sudah ditetapkan Maka semua orang pun segera berangkat tinggalkan tempat itu Lemkong tak sendiri dengan membawa dua orang gadis Dan L.O. Liang Jan berangkat menuju ke gunung bongsan di tengah jalan Terdengar Juliap berkata Engkoh Pak coba lihat bagaimana macam kita berdua ini Melihat nadanya kedua orang gadis itu Lemkong Pak tak dapat menahan gelinya lagi Ia lantas menjawab Di tengah pegunungan yang terpencil jauh dari keramaian Kan tak ada orang yang melihat kalian Nanti saja setelah tiba di kota baru kita beli pakaian lain Setelah hening beberapa waktu lamanya mendadak lemkong Pak Seperti sudah teringat akan sesuatu persoalan kepada Juliap Segera ujarnya dengan cepat Adik Yap ada suatu persoalan Aku merasa kurang begitu mengerti dan sudah lama ingin ku tanyakan padamu Cuma sayang tempoh hari tak ada kesempatan untuk menanyakan kepadamu Kalau begitu tanyalah Apakah persoalan itu mengenai kesalahpaham yang terjadi tempoh hari Sehingga aku menampar dirimu beberapa kali Oh bukan walaupun tempoh hari kalian telah menghina diriku Serta menghantam pipiku Tetapi dari situ pula dapat dibuktikan bahwa cinta kalian terhadap diriku amat mendalam Sebab semakin mendalam cinta kalian terhadap diriku Semakin besar pula kemarahan yang dilimpahkan terhadap diriku Mendengar perkataan itu Dua orang gadis tersebut segera mendengus dan mengomel HMM tak tahu malu perkataan semacam itu pun bisa ciri-cirinya diutarakan keluar Tanda petik Aku ingin menanyakan bagaimana caramu menjadi anggota perkumpulan Liok Maopang Pada beberapa bulan berselang dan ketua dari perkumpulan Liok Maopang Yang agaknya menaruh sikap yang ngelu air biasa terhadap dirimu Apa sebabnya bisa begitu? Ibu yang suruh aku menyusup ke dalam perkumpulan Liok Maopang Tujuannya adalah secara diam-diam menyelidiki siapakah ketua perkumpulan Liok Maopang itu Apa engkau berhasil menyelidikinya? Pangcu dari perkumpulan Liok Maopang amat licin dan selalu waspada Walaupun aku sudah menggunakan pelbagai macam care untuk melakukan penyelidikan Sama sekali tidak mendatangkan hasil kendati begitu sikapnya terhadap diriku Baik sekali dan aku pun tak dapat mengatakan apa sebabnya Kemudian engkau menceritakan kejadian itu kepada Gakbo Bagaimana pernyataan dari Gakbo? Rupanya ibu sudah mempunyai pendapatnya sendiri Dia hanya tertawa-tawa belaka Aku rasa kemungkinan besar Ibu sudah mengetahui tentang asal-usul dari Pangcu Liok Maopang itu Aku pun mempunyai pendapat yang sama Aku masih ingat ada suatu ketika ibu mertua pernah berkata kepada ketua dari perkumpulan Liok Maopang itu Aku tahu siapakah engkau Benar, sambung Culia pula Aku pun masih ingat belum lama berselang ibu pernah bergumam seorang diri Pasti dia, pasti dia ketika aku bertanya kepada ibu siapakah dia itu Ibu tidak bersedia memberi keterangan Tiba-tiba, serem teran suara tertawa yang cabul dan jalang berkumandang datang Lam Kong Pak segera mengenali sebagai suara jago arak Lam Hei Pada waktu itu jago arak dari Lam Hei sedang berkata Pui kun, baik engkau maupun aku sama-sama tidak Dihargai dalam perkumpulan Liok Maopang Kemudian, hari setelah perkumpulan ombak menggulung telah diresmikan Kita pun belum tentu mendapat kebaikan Apa-apa aku lihat lebih baik Kita mulai bikin rencana mulai sekarang Sedari permulaan aku sudah mengetahui akan hal ini Tetapi dewasa ini pengaruh perkumpulan Liok Maopang Sedang mencapai pada saat jaya-jayanya kita tidak berani membangkang Ataupun melawan kehendak mereka Tanda petik Pui kun, aku punya satu kera Cuma tidak ku ketahui apakah engkau bersedia atau tidak Coba katakanlah Tempo dulu setelah aku dilepaskan Sekera diam-diam oleh suma ing dari pegadaian bulim Aku telah berhasil mengumpulkan sedikit harta Jika engkau ada niat Mari kita cari suatu tempat yang terpencil Dan hidup bergembira Sepanjing masa tanpa harus kekurangan uang Sebab aku rasa bergaul terus dalam perkumpulan Liok Maopang Toh akhirnya tidak akan memperoleh hasil apa-apa Janda kawin tujuh kali segera menggoyang pinggul pasang gaya Ternyata setelah termenung sejenak Berapa banyak sih harta yang kau miliki? Berlian matuk kucing ada lima butir Harganya ditaksir melebih ratusan Tiga emas murni mutiara asli Satu untai dan tiap bijinya sebesar buah lengkeng Harganya kira-kira ratusan tahil emas murni Selain itu masih ada uang kontan sebesar Janda kawin tujuh kali adalah manusia dari golongan miskin Sepanjang hidupnya tidak pernah punya tabungan Ketika mendengar jago arak dari Lemhe mempunyai kekayaan sebesar itu Hatinya kontan saja bergerak sambil mengerling sekejap ke arah pria itu serunya Itbunko, kalau memang engkau mempunyai selera terhadap diriku Mengapa kalau bicara buru-buru dan putar balik tidak karuan Katakan saja secara terus terang Apakah engkau hendak ajak aku untuk hidup bersama? Engkau toh jauh lebih mengerti daripada diriku Kenapa aku mesti mengatakannya lagi Manusia setua kita ini sekalipun bergaul lebih jauh juga Tak akan menghasilkan apa-apa Daripada begitu toh lebih baik segera mengundurkan diri dan hidup dengan gembira Sekarang, hartamu berada di mana? Asal engkau bersedia untuk hidup bersama aku Aku pun akan segera mengajak engkau pergi mengambil Kembali janda kawin tujuh kali melemparkan kerlingan mautnya ke arah pria tersebut Kemudian sambil duduk Di atas sebuah batu besar dia goyangkan Tanpa hanya sengaja memamerkan celananya yang berlubang dengan pemandangan hutan belukar lebat di baliknya Jago arak dari lemhe menurunkan cupu-cupu araknya dan mereguk arak satu tegukan Kemudian sambil picinkan matanya ia berkata Pui kun, bagaimana pendapatmu? Setan tua seru janda kawin tujuh kali sambil tertawa jalang Dengan usiamu yang setua itu, masa masih mampu untuk? Pui kun, engkau tak usah khawatir Sahut jago arak dari lemhe sambil menepuk dada Bukannya aku ritbun kau sengaja mengibul atau bicara besar Walaupun sudah tua satu malam tiga lima kali masih mampu Kalau tidak percaya kita segera buktikan Culiat berdua yang mendengar perkataan itu air mukanya segera berubah jadi merah padam Karena jengah sambil mencibir mereka berpaling ke arah lain Baiklah, terdengar janda kawin tujuh kali menjawab Kukabulkan permintaanmu itu Tapi kita harus lihat dahulu harta kekayaan itu Kemudian kita baru berangkat Kedua orang itu segera berangkat menuju ke atas sebuah puncak bukit yang tinggi Lemkong tak sekalian dengan cepat mengikuti di belakangnya Setibanya di atas puncak bukit itu jago arak dari lemhe Segera memandang sebuah pohon besar sambil berkata Harta itu berada di sini Janda kawin tujuh kali menengok ke arah pohon besar itu Pohon tersebut besar sekali tapi daun dan rantingnya telah mengering sekali Tidak terlihat tanda-tanda kalau di tempat itu terdapat harta Perempuan jalang itu segera tertawa dingin serunya Engkau hendak membohongi diriku jago arak dari lemhe tersenyum Buat apa aku membohongi dirimu coba lancarkan sebuah pukulan ke arah pohon itu Lemkong Pak yang mendengar perkataan itu segera merasakan hatinya agak bergerak Dia tahu harta kekayaan tersebut tentu disembunyikan di balik pohon besar tersebut Dan pohon itu sudah pasti kosong Dengan tendangan pembertut sukma Janda kawin tujuh kali melancarkan sebuah sapuan ke atas pohon yang layu itu Belah amdahan pohon terhajar sampai hancur Dan dari balik dahan itu tumpahlah satu bungkosan besar remas murni, berlian dan permata Melihat harta banyak itu sepasang metajanda kawin tujuh kali berubah jadi merah Tiada hentinya dia mengirim kerlingan maut ke arah jago arak dari lemhe Itbunko tertawa terbahak-bahak, serunya Haaah, 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 puikun, harta sebanyak itu rasanya cukup bukan untuk hidup kita sepanjang masa Cukup, cukup sekali, Itbunko, kemarilah Tanda petik Melihat tingkah lakunya yang begitu merangsang bahkan boleh dibilang setiap bagian tubuhnya menyiarkan daya rangsangan yang luar biasa Terutama sepasang matanya yang jalang, seketika membuat jantung pria itu berdebar keras Bagaikan mendapat rejeki besar dengan cepat ia maju ke depan tampaklah Janda kawin tujuh kali pejamkan matanya rapat-rapat dan mempersiapkan bibirnya yang lebar ke arah depan Napsu Wirahi segera berkobar dalam dada jago arak dari lemhe bagaikan harimau lapar menubruk kambing ia peluk tubuh perempuan itu erat ciri-ciri Serunya, engkau benar-benar seorang perempuan yang merangsang Belum habis ucapan tersebut meluncur keluar dari mulutnya, mendadak jago dari lemhe itu berseru tertahan, kemudian tubuhnya roboh terkulai di atas tanah dengan lemas Dari balik sorot matanya memancar keluar sinar penuh rasa kaget dan terkesiap Terdengar Janda kawin tujuh kali tertawa dingin, tiada hentinya Heeh, 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 jangan kau anggap setelah melihat hartamu maka aku lantas manda diapakan saja oleh siapapun ketahuilah Aku harus melihat dulu bagaimanakah pasanganku itu cocok dengan seleraku atau tidak Huh, kalau cuma bertampang seperti engkau, aku sih belum punya minat Lemkongpak dan kedua orang gadis mengikuti jalannya peristiwa itu Diam-diam menghela nafas panjang mereka menyadari betapa bahayanya dunia persilatan Ternyata jago kawakan seperti et bunko pun akhirnya kena tipu juga Mulap pertama Janda kawin tujuh kali mengambil dahulu intan matuk kucing dan mutiara sebesar kelengkeng itu Kemudian sambil CTT, CCTT, memuji tiada hentinya ia berkata Dengan harta sebanyak ini kalau aku bisa mencari pemuda tampan untuk menemani diriku Oha betapa bahagianya hidupku selanjutnya Coba lihatlah bagaimana dengan aku Suara itu tiba-tiba berkumandang memecahkan kesunyian Janda kawin tujuh kali merasa amat terperanjat dengan cepat ia putar badan dan alihkan pandangan matanya ke arah mana berasalnya suara itu Tampaklah melayang di atas air matai sudah berdiri di hadapan mukanya Dalam perkumpulan liok maopang kedudukan melayang di atas air jauh lebih tinggi daripada dirinya Janda kawin tujuh kali segera mengerlingkan matanya sambil menjawab Sebenarnya sudah lama aku menaruh maksud terhadap dirimu Asal engkau tidak memandang usiaku terlalu tua tentu saja kita dapat hidup berdampingan Lemkongpak yang mengikuti peristiwa itu hanya bisa gelengkan kepalanya sambil berpikir Sungguh cepat gembong iblis ini mengikuti gelagat sayang sekali keadaan dari jago arak siit bun tersebut Dia terlalu penasaran Dalam pada itu melayang di atas air matai sudah tertawa aneh sambil meremas payudara perempuan itu serunya Waduh, eh sungguh tak kusangka dengan usiamu yang telah lanjut Ternyata sepasang bola dagingmu ini masih keras dan kencang, benar-benar luar biasa Janda kawin tujuh kali segera goyang paha mengirim kerlingan maut, serunya Matai, engkau masih belum pernah merasakan sorga dunia milikku Wah kalau engkau sudah mencicipinya, aku tanggung engkau akan kenikmatan sehingga minta diulang terus Matai menowel pipi perempuan itu dan menanggapi Aku rasa bakal tidak salah lagi kenapa makhluk tua itu selalu punya ingatan untuk mengincar sorga dunia milikmu itu Mas Yowte mari, 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 biar cici beri gula-gula lebih dahulu untukmu Sambil berkata ia pejamkan matu dan mendorong bibirnya yang lebar ke arah depan Sedari permulaan tadi Matai sudah melihat bahwa di samping menggeletak jago arak dari lem hei Meskipun ia cabul dan tingkah laku konyol akan tetapi secara diam-diam Hawa murni disiapkan juga untuk menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan Terima kasih telah menonton!